Season 226, Pembantaian Ratusan Binatang Ledakan 108 puncak Magical Beast menyerang serempak. Ada pedang cahaya, bola raksasa dengan kekuatan penghancur, dan sinar cahaya yang menyapu medan perang. Pakar ras darah cincin biru di depan diselimuti oleh serangan itu sebelum mereka bisa bereaksi. Peringkat puncak ke-12 Magical Beast setara dengan ahli Neterpase Celangka keempat. Satu-satunya alasan mereka dirugikan dalam pertarungan melawan mereka adalah karena kecerdasan mereka terlalu rendah. Bahkan ahli Neterpase Celangka ketiga bisa membunuh mereka jika mereka melakukannya dengan cerdas. Namun, kekuatan mereka yang sebenarnya benar-benar menakutkan. Serangan mereka begitu tajam sehingga bahkan para ahli Neterpase Celangka keempat tidak ingin melawan mereka secara langsung. Binatang ajaib ini berada di bawah kendali Mengki, dan bahkan waktu untuk serangan mereka telah dipersingkat oleh pelatihannya. Medan perang menjadi kosong. Bahkan ras peringkat tinggi ini hancur berkeping-keping. Serangan tajam ras darah telah dihentikan tepat di jalurnya. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang terbunuh, tetapi para ahli ras darah cincin biru buru-buru mundur, membuat pasukan mereka panik. Terlalu menakutkan. Tak heran jika Bistamers disebut-sebut sebagai profesi paling menakutkan. Mereka memiliki potensi yang tidak terbatas. Adegan ini mengejutkan semua orang. Jika mereka menghadapi seratus binatang ajaib peringkat 12 puncak, bukankah ahli Neterpase Celangka keempat harus melarikan diri untuk hidup mereka? Jika semua serangan mereka terkonsentrasi di satu tempat, bukankah itu cukup untuk menghapus ahli Neterpase Celangka keempat dari keberadaan? Pilfali dan kekuatan lainnya semuanya ketakutan. Mereka tiba-tiba teringat pertempuran terakhir. Rupanya, Dragon Blood Legion tidak dipaksa sampai menggunakan semua kartu mereka. Manky hanya menggunakan beberapa binatang ajaib ini saat itu. Pada kenyataannya, mereka terlalu memikirkannya. Manky telah kembali ke dunia liar dan menangkap binatang ajaib ini dengan bantuan Raja Drake setelah pertempuran terakhir itu. Meskipun kekuatan spiritualnya telah jauh melampaui seseorang di alam yang sama, dia sebenarnya hanya mampu sepenuhnya mengendalikan sekitar 30 dari mereka sekaligus. Menaklukkan binatang ajaib saja tidak cukup. Mereka hanya akan merajalela di medan perang, menyerang teman dan musuh. Potensi mereka sangat terbatas seperti itu, dan mereka bahkan mungkin terbunuh jika seseorang menangkap titik lemah mereka. Namun, ada harta tertinggi yang menantang surga di tangan Manky yang dikenal sebagai miriat spirit diagram. Setelah membawa binatang ajaib ini ke dalamnya, dia bisa mengendalikan mereka melalui diagram. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah bahwa kecerdasan mereka terlalu rendah, dan garis keturunan mereka telah mengalami kemunduran yang terlalu parah untuk mewarisi kemampuan surgawi diagram roh segudang. Longchen pernah menghela nafas karenanya. Jika binatang ajaib ini dapat dilatih ke tingkat yang sama dengan binatang suan, maka Manky akan dapat menyapu benua surga bela diri sendirian. Langkah Manky mengejutkan semua orang. Jika binatang ajaib ini digunakan dengan benar, mereka akan mampu menginjak-injak lawan. Seberapa menakutkan pemikiran tentang legion binatang ajaib. Namun, setelah kekacauan singkat setelah serangan pertama, pasukan ras darah bergerak. Ras darah batu bertukar posisi dengan ras darah cincin biru, menyerbu ke depan. Manky membentuk segel tangan, dan binatang ajaib meraung lagi. Serangan mereka meledak di medan perang sekali lagi. Namun, kali ini, serangan mereka tidak memiliki efek yang sama. Pakar ras darah batu membanting tangan mereka ke tanah, memanggil perisai raksasa seperti gunung yang memblokir serangan. Hanya yang paling depan yang terbunuh. Yang di belakang mereka terluka, sedangkan yang di belakang tidak terluka sama sekali. Setelah memblokir serangan itu, mereka menerkam. Mereka sekarang bahkan lebih dekat dan akan dengan cepat mencapai binatang ajaib. Itu akan membuat mereka panik, dan bahkan binatang ajaib peringkat ke-12 akan dengan cepat dibantai oleh jutaan ahli ras darah. Manky sedang bersiap untuk melepaskan serangan lain ketika Longchen berkata, jangan sia-siakan usaha. Baja yang baik harus digunakan di tepi mata pisau. Singkirkan untuk digunakan pada waktu kritis lainnya. Sisi lain sudah datang dengan serangan balik, mengurangi efektivitas binatang ajaib. Memaksa itu tidak ada artinya. Mereka hanya akan mampu membunuh sebagian dari pasukan ras darah tanpa mencapai tujuan yang sebenarnya. Langkah kami telah diselidiki oleh pihak lain. Sekarang benar-benar waktu untuk bentrokan langsung. Manky, binatang ajaib Anda dapat digunakan untuk serangan diam-diam pada saat-saat penting. Serangan Anda adalah yang paling tajam dan memiliki kekuatan membunuh terbesar. Perhatikan gerakan di medan perang untuk menyerang, kata Longchen. Saudaraku, pertempuran yang sebenarnya dimulai. Biarkan para idiot ini melihat kekuatan sebenarnya dari Dragon Blood Legion. Membunuh. Longchen menyerbu ke depan, sayap petir menyebar di punggungnya. Dia seperti sambaran petir yang melesat melintasi medan perang. Membunuh. Mengikuti Longchen, Guoran, Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, dan yang lainnya juga menyerang. Para prajurit Dragon Blood secara keseluruhan meraung, suara mereka mengguncang langit dan bumi, niat membunuh mereka membuat dunia berubah warna. Ledakan. Sebuah gambar pedang raksasa merobek Evil Moon dan menebas pasukan ras darah, meledakan garis lurus melalui mereka. Tidak masalah apakah itu ras darah batu, ras darah cincin biru, atau ras darah bertanduk emas di belakang. Mereka semua terbunuh. Bang. Namun, sebelum serangannya bisa mencapai ujung medan perang, gambar kepalan tangan berwarna darah menghancurkannya. Keluar dari antara ras darah bertanduk emas berjalan seorang ahli yang tercakup dalam rantai darah. Kepalanya benar-benar tidak memiliki rambut sedikit pun, tetapi dia memiliki dua tanduk yang terlihat seperti terbuat dari emas. Hati Longchen bergetar. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah lawan yang sangat kuat. Meskipun auranya masih di alam Lifestar, dia mengeluarkan perasaan yang sangat berbahaya. Manusia, hadapi kematianmu. Saya ingin akar roh anda. Pakar itu tersenyum kejam, tampak seperti buaya menatap mangsanya. Aku merasa seperti aku menginginkan darah rohmu, kata Longchen, menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak mengenakan biaya. Jika ahli darah bertanduk emas ini ingin bermain-main dengan Longchen, dia terlalu kekurangan. Pakar darah tanduk emas ini memiliki banyak ahli di sisinya. Jika Longchen pergi, dia akan diserang oleh seluruh kelompok. Longchen tahu bahwa lawan ini juga takut pada ahli Dragon Blood Legion. Dia tidak berani maju karena takut Mengki, Cuyao, dan yang lainnya akan bekerja sama untuk melenyapkannya. Dragon Blood Legion bentrok dengan pasukan ras darah. Gu yang mengirim pesan ke Longchen, mengatakan bahwa dia akan memperkuat Yue Zifeng. Pada saat ini, Yue Zifeng menghadapi serangan dari banyak ras darah cincin biru. Cuyao, Tang Wan Er, Ye Zikiu, Guoran, dan Cloud semuanya bertarung sekarang, membantai musuh mereka. Serangan luas Cuyao, Tang Wan Er, dan Ye Zikiu sangat efektif. Cuyao bergabung dengan Liu Ruyan. Liu Ruyan mengunci langit, sementara Cuyao mengunci bumi. Cabang-cabang pohon wilau dan pasak kayu terjalin, membentuk sangkar raksasa. Bahkan ras darah batu dengan energi bumi yang kuat tidak dapat memblokir serangan gabungan mereka. Tang Wan Er telah memanggil lautan bila angin yang tak berujung, menciptakan wilayah di sekitar dirinya tanpa kehidupan. Setelah membangkitkan manifestasi jiwa surga, kekuatan tempur Tang Wan Er telah melonjak. Kemanapun bila anginnya pergi, para ahli ras darah dicincang seperti kubis. Dengan pedang di tangan, Ye Zikiu seperti Dewi S. Pakar ras darah hampir tidak akan berhasil mengambil beberapa langkah dalam wilayah es dan saljunya sebelum diubah menjadi patung es. Itu adalah pemandangan yang menakutkan sehingga orang-orang di belakang mereka berlari ketakutan. Kekuatan Dragon Blood Legion sangat menakjubkan. Pakar ras darah bertanduk emas itu tidak bisa duduk diam. Dia tidak punya pilihan selain menagih ke Longchen. Seperti yang diharapkan, ribuan ahli lainnya mengikutinya. Setelah menarik perhatian orang, aura mereka benar-benar terekspos. Ku Jianying dan yang lainnya tersentak. Semua ahli itu memiliki aura yang sangat kuat sehingga Ye Lingshan merasa tercekik. Mereka semua adalah ahli di antara para ahli yang telah menyembunyikan aura mereka untuk memancing Longchen pergi. Orang-orang itu semuanya adalah ahli netter passage dengan garis keturunan murni. Siapa yang mengira bahwa ras darah akan mengirim musuh yang begitu menakutkan pada kita selama fase awal terdengar? Ku Jianying semakin khawatir. Ku Jianying tahu lebih banyak daripada kebanyakan orang tentang sejarah benua surga beladiri. Para ahli pada level ini sebelumnya hanya muncul pada tahap akhir era kegelapan di masa lalu. Namun, mereka sekarang muncul tepat di awal. Itu bukan pertanda baik. Jika sudah seperti ini, lalu bagaimana dengan pertempuran di masa depan? Apakah era kegelapan ini benar-benar akan menutup pintu sejarah benua? Kau ingin mengandalkan tekanan dari sisa kekuatan hantu mati untuk melindungi dirimu sendiri? Anda terlalu tidak dewasa. Karena kami sudah datang, kami akan memaksa membuka pintu. Semua yang menanti Anda adalah kematian dan keputus asaan. Yang harus Anda lakukan hanyalah bersujud di tanah dan meratap dalam kesedihan. Petik 2 Pakar darah bertanduk emas tiba di depan Longchen, tatapannya sedingin es. Ekspresi Longchen yang awalnya tenang langsung menjadi sangat dingin. Kamu ingin menghujat penguasa, lalu aku akan menggunakan semua darahmu sebagai persembahan. Bab 2252 Menuai Kehidupan Bukan hanya Longchen yang marah dengan ini. Para ahli Dragon Blood Legion dan Martial Heaven Continent juga marah. Penguasa tidak bisa dihujat. Meskipun mereka telah mati, salah satu dari sisa wasiat mereka masih tersisa untuk melindungi benua surga bela diri. Mereka adalah eksistensi tertinggi. Agar mereka dihujat oleh ras darah, niat membunuh semua orang melonjak. Magang senior saudara Longchen, bunuh dia. Murid Martial Heaven Alliance meraung, pembulu darah muncul di dahi mereka. Pakar darah tanduk emas tersenyum mengejek pada kemarahan mereka. Begitu pasukan ras darahku memasuki benua surga bela diri, hal pertama yang akan kita lakukan adalah menghancurkan makam hantu-hantu tua itu. Saya akan menunjukkan kepada anda bahwa anda tidak lebih dari babi yang dibesarkan untuk disembeli. Nasibmu akan dibantai, dan perlawanan hanya akan membawa rasa sakit yang lebih besar. Berdengung Cincin surgawi Longchen meledak, menyebabkan langit dan bumi bergetar saat berputar. Niat membunuhnya memenuhi dunia. Meskipun Longchen tahu bahwa pihak lain melakukan ini dengan sengaja, dia masih tidak bisa menahan amarahnya. Longchen telah bertemu Soverein Yun Sang dan telah melihat Soverein King Su dari Devil Spirit Mountain. Selain itu, dia dan Soverein Molly saling memanggil saudara. Dia telah benar-benar dimenangkan oleh gaya tak tertandingi penguasa. Longchen tidak takut pada langit atau bumi. Meskipun dia tidak begitu sombong untuk menganggap dirinya tak tertandingi, jumlah orang yang benar-benar dia kagumi hanya sedikit. Adapun siapa yang bisa memenangkan rasa hormat dan pemujaannya, satu-satunya adalah penguasa. Itu bukan hanya karena posisi tertinggi mereka dan kekuatan yang mengguncang dunia, tetapi bagaimana mereka tanpa pamrih menyerahkan segalanya untuk melindungi orang lain. Saat kemarahan Longchen melonjak, cincin surgawinya mengamuk, melepaskan angin astral yang menabrak langit dan bumi. Selamat, Anda telah berhasil membuat saya dan semua orang marah. Sekarang biarkan saya melihat seberapa banyak kemampuan yang Anda miliki untuk berani bertindak begitu arogan. Suara Longchen menggelegar, dan seperti dewa pembunuh yang marah, dia langsung menyerang ahli darah bertanduk emas, mengabaikan ahli lain dari ras darah. Sekelompok babi sepertimu tidak dapat memahami kemampuan apa yang aku miliki. Pakar darah tanduk emas mencibir. Rantai darah di sekitar tubuhnya menegang. Kidarahnya tiba-tiba melonjak, dan Rune bisa terlihat mengalir di dalam rantai seperti ular yang tak terhitung jumlahnya. Tinjunya seperti palu perang, menghantam Longchen. Ledakan. Efil Moon menabrak tinjunya yang tertutup rantai. Ruang berputar dan ledakan terjadi, dengan Rune yang hancur terbang keluar seperti hujan cahaya. Serangan Longchen sebenarnya tidak dapat mengguncang ahli ras darah bertanduk emas ini. Gambar tinju dan gambar pedang tetap terkunci di udara. Bentrokan itu menyebabkan kekosongan berkedip antara gelap dan terang. Ini adalah kekuatanmu. Kalau hanya itu, kau benar-benar mengecewakanku, ejek ahli darah tanduk emas itu. Tiba-tiba, enam bintang muncul di mata Longchen, dengan satu yang redup. Dalam sekejap, kekuatan Longchen tumbuh secara eksplosif, dan sisik perak menutupi tubuhnya. Pedangnya segera menghancurkan rantai di tinju lawannya. Lengan ahli darah bertanduk emas itu benar-benar hancur berantakan oleh kekuatan besar Longchen. Dia terbang kembali. Hahaha, untuk seekor babi, kekuatan ini tidak buruk. Bagus, membunuh babi yang begitu kuat jauh lebih menarik. Pakar darah tanduk emas itu tertawa meskipun salah satu tangannya terlepas, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Yang mengejutkan, rantai di sekitar tubuhnya berputar, berubah menjadi lengan rantai. Ketika rantai mundur, mereka mengungkapkan lengan yang sama sekali baru. Itu terjadi dalam sekejap mata. Auranya tidak berubah sedikit pun. Kecepatan pemulihannya bahkan lebih cepat daripada empirins menggunakan energi surga Widau. Hilangnya sebuah lengan tidak mempengaruhinya sama sekali. Itu banyak omong kosong yang keluar dari mulutmu. Perlombaan darah adalah babi untuk disembelih, dan aku akan mengambil darahmu untuk membuat tahu darah. Ini adalah pertama kalinya Longchen sangat membenci balapan. Untuk pertama kalinya, dia memiliki keinginan untuk memusnahkan seluruh ras. Dia milikku. Anda dapat membunuh sisanya. Lawannya menoleh ke orang-orang di belakangnya, memberi mereka perintah. Dia jelas pemimpinnya. Orang-orang itu mengangguk. Salah satu ahli darah cincin biru tersenyum sinis dan melesat pergi seperti sambaran petir biru. Dia baru sampai di tengah jalan ketika belati menusuk kepalanya. Dia meninggal seketika. Belati itu menghilang. Bahkan tidak ada yang melihat siapa yang memegangnya. Pakar itu adalah salah satu ahli top ras darah. Salah satu orang yang berada di samping ahli darah tanduk emas. Salah satu dari orang-orang itu saat ini sedang melawan Yuezifeng. Orang yang melawan Yuezifeng adalah ahli terkuat dari generasi junior ras darah cincin biru. Namun, orang yang baru saja dibunuh hanya sedikit lebih lemah darinya. Bahkan ahli darah tanduk emas terkejut. Dia berteriak. Nyalakan api darahmu. Mengikuti teriakannya, orang-orang di sekitarnya mengaktifkan darah esensi mereka. Api berwarna darah meledak di sekitar mereka. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Long Chen melesat ke depan, melepaskan bentuk kedelapan dari Split the Heavens. Apa lelucon? Kamu pikir kamu bisa mengancamku? Pakar darah tanduk emas mencibir. Sosoknya bergetar, dan dia benar-benar terbelah menjadi dua orang. Keduanya identik karena keduanya adalah tubuh sejati. Salah satu dari mereka memiliki rantai darah yang mengembun di tinjunya dan menghancurkan pedang Long Chen. Ledakan. Dia diterbangkan kembali oleh pedang Long Chen, rantainya putus. Tapi lengannya baik-baik saja. Yang lain menyerang dengan tinjunya, menggunakannya seperti palu perang. Kali ini, Long Chen memblokir, dan keduanya terlempar ke belakang. Surga, dia cocok dengan Long Chen yang berkuasa. Seberapa kuat dia, mereka yang akrab dengan Long Chen tercengang. Mereka tahu bahwa di dunia ini, mungkin satu-satunya yang bisa menandingi Long Chen dalam kekuasaan adalah Wilde. Kemudian mereka juga harus menambahkan bahwa Long Chen baru saja menggunakan bentuk kedelapan dari Split the Heavens. Pakar darah tanduk emas itu telah membelah dirinya menjadi dua tanpa melemah sama sekali. Itu tidak masuk akal. Tiba-tiba, ahli darah tanduk emas terbelah menjadi empat. Yang paling menakutkan dari semuanya, mereka berempat memiliki aura yang identik. Bagaimana mungkin, Bao Buping tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Benua surga bela diri juga memiliki kemampuan yang dapat membelah tubuh. Beberapa membuat klon yang sebenarnya, sementara beberapa ilusi. Tubuh terbelah ilusi hanya digunakan untuk menipu indera orang. Klon dengan tubuh yang sebenarnya membutuhkan sebagian dari jiwa dan daging tubuh yang sebenarnya, dan kekuatannya terbatas, hingga maksimum 80% dari kekuatan tubuh yang sebenarnya. Sebagian besar waktu, teknik seperti itu digunakan dalam krisis untuk menyelamatkan tubuh yang sebenarnya. Jarang orang memanggil mereka untuk benar-benar bertarung. Itu karena kematian klon akan membuat jiwa tubuh yang sebenarnya tidak lengkap. Untuk menebusnya diperlukan usaha yang sangat besar. Itulah mengapa jenius sejati jarang mengembangkan teknik seperti itu. Meski begitu, orang biasa hanya bisa menyingkat satu klon. Tapi ahli darah tanduk emas ini telah memanggil tiga, yang masing-masing setara dengan tubuh aslinya. Itu adalah kemampuan yang menantang surga. Ras darah tanduk emas tidak memiliki banyak anggota. Mereka adalah ras dengan kekuatan spiritual yang kuat. Selain kemampuan surgawi garis keturunan mereka, mereka masih memiliki kemampuan khusus mereka sendiri. Seni magis mereka benar-benar berbeda dari benua surga bela diri. Senior magang saudara Long Chen, Anda harus berhati-hati. Li Jing berteriak keras dari dalam formasi. Seluruh Dragon Blood Legion telah pindah. Hanya Xia Chen dan Li Jing yang tersisa di formasi. Xia Chen mengendalikan formasi besar dan tidak bisa pergi, sementara Li Jing pada dasarnya tidak memiliki kekuatan tempur. Tidak mungkin baginya untuk berpartisipasi dalam pertempuran di level ini. Saat Long Chen bentrok dengan ahli darah bertanduk emas, para ahli top lainnya dari ras darah menyerang. Tiba-tiba, salah satu ahli itu dipenggal kepalanya dan ditusuk oleh belati. Belati itu sekali lagi menghilang begitu muncul. Itu seperti pisau yang menuai kehidupan. Siapapun yang dilihatnya sudah mati. Mereka tidak bisa melihat pemegang belati karena mereka hampir tidak bisa melihat belati. Orang-orang dari benua surga bela diri menggigil. Putri surgawi dari Blood Kill Hall benar-benar menakutkan. Tidak heran dikatakan bahwa dia adalah pembunuh paling menakutkan dari benua surga bela diri. Master Blood Kill Hall, Zhong Ziang, memasang ekspresi jelek. Ola pembunuh darah saat ini adalah sekam kosong. Jenius teratas dari generasi junior semuanya telah dibunuh oleh Dong Mingyu, hanya menyisakan beberapa anggota lama. Ola pembunuh darah tidak memiliki sarana untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Zhong Ziang menghabiskan setiap hari dalam ketakutan. Dia seperti terpidana mati. Dia sedang menunggu hukuman dari dewa pembunuh. Namun, setelah Dong Mingyu mengkhianati dewa pembunuh, tidak ada dekrit surgawi yang datang dari patung dewa pembunuh. Pengkhianatan seorang putri dewa adalah dosa yang tak terampuni, dan dia sebagai ketua Ola juga ikut bertanggung jawab. Dia tidak tahu betapa mengerikan hukuman itu ketika itu datang. Zhong Ziang terus mencari cara untuk menghindari hukumannya. Jika dia bisa melenyapkan Dong Mingyu, itu yang terbaik. Jika dia tidak bisa, dia setidaknya harus mengadakan pertunjukan. Kalau tidak, ketika dekrit surgawi turun, dia akan mati. Melihat belati kejam, benda suci nomor satu balai pembunuhan darah, matanya memerah. Jika belati kejam ada di tangannya, dia pasti akan membereskan masalahnya. Namun, saat Dong Mingyu menyerang ahli ketiga dari ras darah, senjata ahli itu mengayun ke arahnya sebelum belatinya muncul. Kekosongan bergetar dan sosok kecil Dong Mingyu terungkap. Bab 2253 Keindahan Legion Setelah melihat Dong Mingyu, para ahli ras darah terkejut. Mereka tidak menyangka pembunuh yang menakutkan itu adalah seorang gadis cantik. Mata Dong Mingyu berkilat saat dia melihat targetnya yang terkejut. Itu adalah kekuatan dari darah esensimu, bukan? Dong Mingyu langsung melihat mengapa dia memperhatikannya. Kemampuan menyembunyikan auranya adalah yang terbaik di Bloodkill Hall, dan dengan Cruel Dagger, auranya sangat sulit untuk dirasakan. Saat dia mendekati target ini, dia merasakan sedikit perubahan dalam kidarahnya. Kemungkinan besar, inilah yang dirasakannya. Setelah dia membunuh target pertama, ahli darah bertanduk emas membuat mereka mengaktifkan api darah mereka. Sekarang dia tahu kenapa. Setelah membunuh target kedua, darah orang itu telah terbakar di belatinya, bahkan mungkin di tubuhnya. Kemungkinan besar, ras darah memiliki semacam kemampuan khusus untuk merasakan kekuatan garis keturunan. Bagaimanapun, mereka disebut ras darah. Mungkin ada banyak rahasia yang tidak diketahui tergeletak di dalam darah mereka. Jika kamu tidak bisa menyelinap menyerang, kamu pasti mati. Targetnya dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Sebuah pedang raksasa bersiul ke arahnya. Dong Mingyu mengangkat tangannya. Pedang raksasa itu ditangkap dengan bersih oleh belati. Namun, sosok Dong Mingyu memudar seolah dia hanya ilusi. Pakar ras darah bahkan tidak berpikir. Pedangnya menebas ke arah sosoknya yang memudar. Namun, itu melewatinya. Tidak baik, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dong Mingyu tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Belati kejam diam-diam memotong kepalanya, menyebabkan darah keluar dari lehernya. Pembunuh tidak selalu harus menusuk orang dari belakang. Meskipun menghadapi musuh secara langsung adalah hal yang tabu bagi para pembunuh, bukan berarti aku tidak memiliki kesempatan untuk menang, kata Dong Mingyu sambil memegangi kepalanya. Ketika Dong Mingyu bersama Long Chen dan yang lainnya, dia seperti gadis lugu. Terkadang prajurit Dragon Blood lupa siapa dia dan memandangnya sebagai seseorang yang perlu mereka lindungi. Namun, ketika Dong Mingyu benar-benar mengambil tindakan, dia menunjukkan kekejaman seorang pembunuh. Membunuh orang sama normalnya dengan bernapas baginya. Bahkan jika upaya pembunuhannya gagal, bahkan jika dia menghadapi lawan secara langsung, mengambil kepala lawannya yang terpenggal itu mudah. Anda, pakar ras darah masih hidup dengan kepala di tangan Dong Mingyu. Berbagai emosi dia lalui, dia tidak pernah membayangkan bahwa Dong Mingyu begitu kuat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa dia kehilangan kesadaran. Dia tidak bisa berbicara, dan pikirannya berangsur-angsur menjadi gelap. Aku lupa memberitahumu, mereka yang kepalanya dipenggal oleh pedang kejam, jiwanya padam, kata Dong Mingyu ringan. Sebelum dia selesai berbicara, orang itu sudah mati. Sebagai benda suci nomor satu di Blood Kill Hall, Cruel Blade memiliki energi dewa. Setelah diaktifkan, mereka yang ditusuk olehnya akan membuat yuan spirit mereka layu. Selanjutnya, kekuatan spiritual ras darah cincin biru lemah. Dong Mingyu tidak perlu mengaktifkan apapun. The Cruel Blade secara otomatis membunuhnya. Bunuh dia. Setelah beberapa saat terkejut, ratusan ahli ras darah menyerangnya dari segala arah. Dong Mingyu benar-benar menjadi ancaman. Jika dia tidak mati, maka salah satu dari mereka bisa dibunuh kapan saja. Membunuhnya sangat penting. Bulan angin tanpa akhir, tutupi bumi dan balik langit, tebasan bulan angin. Bila angin raksasa yang tampak seperti bulan sabit menebas mereka, Tang Wan R datang menyerbu. Bila angin raksasanya memotong garis lurus melalui para ahli top ras darah. Mereka yang berada di jalurnya terpaksa berpencar ke segala arah. Ini adalah serangan terkuat Tang Wan R. Saat itu, dengan bekerja sama dengan Liu Ruan, dia bahkan membunuh pemimpin ras batu dengan itu. Jika bukan karena serangannya yang menyebar begitu tipis terhadap terlalu banyak ahli, dia pasti akan membunuh beberapa dari mereka. Namun, pengepungan mereka masih rusak. Tepat saat serangannya berlalu, pedang Yezikiu menimbulkan badai es dan salju, membekukan ruang. Keduanya tahu bahwa Dong Mingyu adalah seorang pembunuh. Tidak cocok baginya untuk melawan sekelompok musuh, jadi mereka segera datang untuk membantunya. Serangan Tang Wan R dan Yezikiu benar-benar menghancurkan serangan ras darah, dan dalam kebingungan mereka, orang lain yang tidak beruntung kepalanya ditusuk oleh belati Dong Mingyu. Teriakan burung yang agung terdengar, dan sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di langit. Akibatnya, ruang runtuh dan para ahli ras darah merasakan kekuatan hisap yang kuat menarik mereka ke dalamnya. Ini adalah serangan Cloud, Mengki ada di punggungnya, menyembunyikan auranya. Sama seperti perhatian semua orang tertuju pada Dong Mingyu, Tang Wan R, dan Yezikiu, mereka diam-diam menyelinap. Beberapa ahli ras darah sudah tersedot ke dalam mulut Cloud. Mereka menyerang tetapi terkejut menemukan bahwa serangan mereka dipengaruhi oleh hisapan spasial yang kuat dan hanya tersedot ke dalam lubang hitam. Lebih dari 10 ahli tersedot ke dalam mulut Cloud. Mereka memasuki ruang khusus di mana untayan hitam memotong senjata dan tubuh mereka. Ini adalah kemampuan Divine terkuat Cloud, dan bahkan Kun Pengzi hampir tersedot ke belakang pada hari itu. Jika dia dihisap, dia akan mati. Mengki menghela nafas dengan menyesal. Para ahli dari ras darah ini adalah anggota terkuat mereka, dan kecepatan reaksi mereka sangat cepat. Meskipun banyak dari mereka berada dalam jangkauan efektif serangan ini, kebanyakan dari mereka berhasil melarikan diri. Aspek lain adalah bahwa menggunakan gerakan ini menyebabkan fluktuasi spasial yang kuat. Bahkan dengan Mengki menyembunyikan aura Cloud, fluktuasi intens yang mudah terlihat. Namun, dia mengira bahwa membunuh lebih dari 10 ahli top ras darah dalam satu serangan masih layak untuk dirayakan. UR, lindungi kakak perempuan Mengki, teriak Tang Wan R. Begitu Mengki muncul, para ahli teratas dari ras darah menoleh padanya. Mereka tahu bahwa dia adalah bis tamer yang memimpin lebih dari 100 magical bis peringkat 12. Dia harus dibunuh sebelum dia memanggil mereka lagi. Selain itu, dia adalah seorang kultifator jiwa, jadi jika mereka bisa mendekat, mereka dapat dengan mudah membunuhnya. Dibandingkan dengan Dong Mingyu yang hanya bisa membunuh orang satu per satu, Mengki adalah ancaman yang lebih besar. Baik, Dong Mingyu tersenyum dan menghilang. Tidak peduli bagaimana ruang berfluktuasi atau serangan apa yang diluncurkan, tidak ada yang bisa merasakan keberadaannya lagi. Ini adalah pertama kalinya Dong Mingyu bertarung bersama orang-orang. Perasaan orang lain yang mempercayakan hidup mereka padanya sangat mengharukan. Dia tidak pernah merasakan itu sebelumnya. Pakar ras darah terkejut. Dong Mingyu jelas telah tersentuh oleh api darah mereka, tetapi mereka sama sekali tidak dapat merasakannya. Jelas, dia memiliki seni khusus untuk menghindari perasaan meskipun ini selama dia tidak menyerang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pakar ras darah marah, Dong Mingyu telah menghilang dari akal sehat mereka. Sekarang mereka harus terus-menerus waspada terhadap serangan diam-diam dari seorang pembunuh yang menakutkan. Sayap Cloud bergetar saat dia memulai pertempuran sengit melawan para ahli ras darah. Di punggungnya, Mengki membentuk segel tangan, melepaskan serangan spiritual. Siapapun yang memasuki jangkauannya akan membuat kepala mereka kosong dan gerakan mereka menjadi lamban. Bahkan lusinan ahli topras darah tidak bisa menghentikan Cloud terbang keluar dari pengepungan mereka. Salah satu alasan mereka tidak bisa menghentikannya adalah karena kekuatan Cloud begitu besar, sementara yang lain adalah karena mereka tidak berani terlalu dekat dengan Mengki sendirian. Siapa yang tahu jika seorang pembunuh yang menakutkan akan menikam mereka dari belakang. Hilangnya Dong Mingyu membayangi para ahli ras darah. Bahkan ketika ribuan ahli mencoba mengepung Mengki, mereka tidak bisa habis-habisan. Mereka akhirnya terkunci dalam kebuntuan yang canggung. Wanita Longchen semuanya sangat kuat. Bahkan sebagai seorang wanita, aku iri. Ye Lingshan menyaksikan Mengki, Ye Zikyu, Chu Yao, Tang Wan Er, Liu Ruan, Cloud, dan Dong Mingyu berhasil menghentikan begitu banyak elit ras darah. Sebagai seorang pria, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apa yang membuat iri? Monian memutar matanya. Anda, Ye Lingshan melirik Monian dan menggelengkan kepalanya. Sebaiknya kau menyerah saja. Anda memiliki hati untuk itu, tetapi tidak nyali. Kaki Anda menjadi lembut segera setelah Anda melihat seorang wanita cantik. Apa? Bagaimana itu dilebih-lebihkan? Anda tidak memberi saya wajah sedikitpun. Monian menggerutu. Eh, kenapa Wilde kembali? Ku Jianying tiba-tiba menyadari bahwa Wilde, yang telah menyerang semua orang, sekarang telah kembali ke formasi. Kenapa dia tidak berkelahi? Mungkin tidak ada makanan yang enak untuknya, kata lelaki tua itu. Dia tahu bahwa Longchen mencegah Wilde memakan makhluk hidup berbentuk manusia. Wilde menghabiskan banyak energi saat bertarung, dan dia terus-menerus perlu makan. Tanpa makanan di medan perang untuk mengisinya kembali, dia lebih suka tidak bertarung. Medan perang saat ini tidak membutuhkannya. Longchen mungkin menyimpan beberapa kekuatan sebagai cadangan. Bagaimanapun, pertempuran ini akan berlangsung beberapa saat. Sudah dua setengah hari sekarang. Setelah beberapa jam berlalu, dia akan menyelesaikan misinya. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa, kata Li Tian Suan. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang taktik Longchen. Meskipun Longchen terburu-buru, ketika tiba saatnya untuk bertarung, dia tidak mempertaruhkan nyawa kecuali dia harus melakukannya. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh medan perang bergetar. Perhatian semua orang sekali lagi tertuju pada pertarungan Longchen dengan ahli darah bertanduk emas. Pada titik tertentu, rantai darah di sekitar tubuhnya menjadi emas, tampak seperti ditempa dari emas. Bab 2254 Klon Garis Darah Pakar darah tanduk emas ditutupi rantai emas, warna yang sama dengan tanduk di kepalanya. Dia tampak seperti monster yang terbuat dari emas. Dalam pertukaran terakhirnya dengan Longchen, gelombang ki yang melonjak telah meledak dengan gemuruh. Keduanya dipisahkan oleh kurang dari 300 meter, saling menatap dengan dingin. Dalam pertukaran terakhir mereka, mereka seimbang. Darah Raja Emas. Dia sebenarnya adalah raja dari ras darah bertanduk emas. Seru lijing. Ras darah memiliki banyak supras, tetapi para komandan ras darah termasuk dalam supras peringkat tinggi. Ada pun ras peringkat tinggi seperti ras darah bertanduk emas, garis keturunan mereka juga dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan kemurnian darah mereka, sama seperti peringkat akar roh ras manusia. Rantai emas merupakan indikasi bahwa dia adalah raja legendaris di antara ras darah bertanduk emas, itulah sebabnya lijing sangat terkejut. Di sisi benua surga bela diri, orang-orang terkejut mendengar ini. Sementara pemahaman mereka tentang ras darah lebih rendah daripada keluarga surgawi, mereka telah mendengar tentang darah Raja Emas. Itu adalah darah khusus yang hanya dimiliki oleh raja dari ras peringkat tinggi dari ras darah. Pakar darah tanduk emas ini sebenarnya adalah raja yang sangat muda. Longchen berdiri di udara dengan cincin surgawinya melonjak di belakangnya. Bintang-bintang di matanya berputar. Dengan evil moon di bahunya, niat membunuh yang intens berkobar di matanya. Pakar darah tanduk emas tersenyum dingin. Rantai emas di tubuhnya mengencang di sekitar tinjunya. Kekuatanmu tidak buruk, tapi hanya itu. Ada jurang pemisah yang tidak bisa dilewati di antara kita berdua. Mati di tanganku adalah kemuliaan bagimu. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang memaksaku menggunakan darah rajaku. Alami rasa putus asa dengan benar. Empat sosok emas menembak Longchen secara bersamaan. Tubuh ahli darah bertanduk emas lainnya juga telah mengaktifkan darah raja emas mereka. Sebelum ini, mereka berempat telah dicocokkan secara merata dengan Longchen. Sekarang setelah mereka mengaktifkan darah raja mereka, empat tinju emas datang dari empat arah yang berbeda. Siapa yang peduli dengan darah raja? Di mata saya, itu tidak lebih dari darah yang baik untuk membuat tahu darah. Longchen tiba-tiba mengayunkan evil moon, mengabaikan tiga tubuh. 108 ribu bintang di dalam tubuh Longchen tiba-tiba diaktifkan. Energi dunianya dilepaskan. Energi dunia tidak menyebabkan fluktuasi bahkan setelah dia memanggilnya. Itu hanya meledak ketika kepalan tangan ahli darah bertanduk emas menyentuh pedangnya. Tubuh itu langsung meledak, berubah menjadi tanda darah. Itu jelas merupakan tubuh asli yang memanggil darah raja terlebih dahulu. Tapi ketika dibunuh, itu menjadi tiruan. Haha, manusia bodoh, kamu telah jatuh cinta padanya. Salah satu klon tertawa, menghancurkan tinjunya di belakang kepala Longchen. Ledakan. Namun, ketika dia berpikir bahwa tinjunya akan meledakkan kepala Longchen, batu batacian muncul di depannya, menghalangi tinjunya. Heaven Flipping Cell menghancurkan tinjunya dan membuatnya tersandung kembali sambil batuk darah. Saat dia batuk darah, Evil Moon mengayunkan dari sudut yang sangat licik dan memotong pinggangnya. Yang mengejutkan, begitu dia dipotong menjadi dua, tubuhnya meledak menjadi rune seperti tubuh pertama. Bagaimana mungkin? Keributan meningkat di antara para penonton. Mereka semua telah melihatnya dengan jelas. Yang pertama yang Longchen bunuh jelas adalah tubuh yang sebenarnya. Tetapi itu telah menjadi tiruan pada saat terakhir. Yang kedua kemudian menjadi tubuh yang sebenarnya. Ketika dia batuk darah, ketika tinjunya hancur, dia jelas-jelas adalah tubuh yang sebenarnya. Tetapi ketika dia terbunuh, dia sekali lagi menjadi tiruan. Tubuhnya yang sebenarnya dapat dengan bebas beralih di antara klon. Teriak seseorang tiba-tiba. Meskipun mereka belum sepenuhnya memahaminya, itu sangat mungkin. Kemampuan surga wiras darah benar-benar berbeda dari teknik benua surga bela diri. Ledakan. Salah satu mayat lainnya menyerang Longchen di belakang, menyebabkan dia batuk darah dan menabrak tanah. Longchen menabrak tanah, menghancurkan beberapa ahli ras darah yang lebih lemah. Klon garis keturunanku adalah hasil dari seni rahasia ras darah bertanduk emas. Setiap klon adalah tubuh sejati. Setiap tubuh sejati adalah tiruan. Bagaimana kamu akan melawanku? Pakar darah tanduk emas mencibir. Dua tubuhnya yang tersisa tiba-tiba terbelah menjadi dua, menjadi empat sekali lagi. Kempatnya kemudian sekali lagi terbelah, menjadi delapan. Delapan dari mereka berdiri di langit, menatap Longchen. Pakar darah tanduk emas tidak menekan serangan itu. Sebaliknya, dia bertindak seolah-olah kemenangan sudah ada di genggamannya. Longchen perlahan berdiri dan menepuk debu. Baru saja, tulangnya patah, tetapi pohon dunia di ruang kekacauan utamanya telah tumbuh sepenuhnya, jadi sedikit cedera ini tidak banyak. Bagaimana aku akan melawanmu? Saya memiliki banyak pilihan, tetapi saya tidak ingin menggunakannya pada Anda. Kemampuan kloning Anda benar-benar menarik, kata Longchen ringan. Ini menarik, hahaha. Pakar darah tanduk emas tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Seni kloning ras darah adalah yang paling sempurna dari semua seni kloning. Krik kecil yang dimiliki ras manusia Anda adalah omong kosong di depan mereka. Petik 2. Sempurna, saya rasa tidak. Longchen mencibir. Dia menyingkirkan Heaven Flipping Cell, dan dalam satu langkah, tiba di depan ahli darah tanduk emas. Kau mempertanyakan kemampuan surgawi ras darah tanduk emasku. Baiklah, aku akan membiarkanmu mati mengetahui seberapa kalah kelasmu. Petik 2. Delapan klon menembak Longchen dari segala arah. Dalam perjalanan, mereka tiba-tiba berpisah lagi, menjadi 16 tahun. Penghinaan Longchen jelas membuatnya marah. Betapa menggelikan, tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini. Teknik apapun memiliki kekurangan. Longchen tiba-tiba melesat ke depan, sayap kilat muncul di punggungnya. Kemampuan divine saya sempurna. Ke-16 mayat berteriak pada saat bersamaan. Rupanya, provokasi Longchen sangat efektif. Tampaknya pria ini memiliki rasa kehormatan dan kemuliaan yang kuat untuk rasnya. 16 sosok emas menyerang pada saat yang sama, jadi Longchen terpaksa memblokir mereka satu demi satu. Kekuatan besar menyebabkan langit dan bumi runtuh kemanapun mereka pergi. Cahaya kemasan meledak saat kekosongan berputar. Dengan 16 sosok emas cerah menyerang pada saat yang sama, sulit untuk melihat Longchen di antara mereka. 16 angka itu sangat cepat. Mereka meninggalkan bayangan di tengah-tengah mereka, membuatnya tampak seperti ada ribuan dari mereka. Mereka meluncurkan badai serangan, dan hanya menonton saja sudah membuat orang tercengang. Seni kloning ini terlalu mengerikan. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Chang Hao terkesima. Jika tubuh asli dapat dengan bebas berpindah antar klon, maka tidak akan ada cara untuk menilai mana yang asli dan mana yang palsu. Seni magis yang mengerikan seperti itu pasti tidak ada di benua surga bela diri. Apakah kamu seorang anak, tidak ada teknik yang sempurna di dunia ini? Sebuah teka-teki harus memiliki jawaban, dan sebuah teknik harus memiliki cara untuk memecahkannya. Sebagai seorang seniman bela diri, Anda harus memiliki kepercayaan diri yang teguh. Jika kepercayaan diri Anda terguncang begitu saja, maka Anda akan dikalahkan sejak awal. Dengan kondisi mentalmu yang berantakan, bagaimana kamu bisa menemukan kelemahan dalam teknik ini? Orang tua itu menggonggong padanya. Tinjumu lebih kuat, jadi apa yang kamu katakan itu benar? Lalu mengapa Anda tidak memberitahu saya cara mengungkap teknik ini? Tanya Chang Hao. Pria tua itu menendang pantat Chang Hao, mengamuk, aku bisa membunuhnya dengan satu pukulan pedangku, jadi mengapa aku harus mengurainya? Jelas, lelaki tua itu juga tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap teknik seperti itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melepaskan pukulan kekuatan penuh. Siapa yang peduli dengan klon atau tubuh asli, dia akan membunuh mereka semua dalam satu pukulan. Tentu saja, itu karena basis kultifasi lelaki tua itu jauh lebih tinggi. Long Chen hanya di alam Lifestar, jadi metode itu tidak berguna baginya. Untuk apa kau menatapku, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Pria tua itu mengangkat tongkatnya saat melihat Chang Hao memelototinya. Nyali bocah kecil ini tumbuh. Dia tidak akan mengambil pelajaran lebih lama lagi. Apakah kamu tidak tahu apa yang kamu katakan salah? Chang Hao berarti bahwa jika Anda Long Chen, apa yang akan Anda lakukan, bukan jika Anda berkelahi, dengus ku jianying. Jika saya tahu, apakah saya akan berbicara dengan Anda? Saya sudah memberitahu Long Chen, kata lelaki tua itu terus terang. Chang Hao hampir batuk darah. Jika dia tidak tahu, bagaimana dia bisa langsung menghajar orang yang bertanya. Ku jianying mengabaikan lelaki tua itu dan memberitahu Chang Hao, sebenarnya, dia tidak salah. Tidak ada teknik yang sempurna di dunia ini. Namun, tidak ada catatan sejarah tentang kemampuan surgawi ini, jadi untuk sementara kami tidak dapat menemukan solusi untuk itu. Tapi kamu harus ingat prinsip ini dalam hatimu, jika kamu sudah memutuskan bahwa teknik lawanmu sempurna, itu menandakan bahwa kamu telah dikalahkan. Pakar adalah ahli karena keinginan mereka yang tak terkalahkan. Jika kemauan tidak putus, maka akan selalu ada kesempatan tidak peduli seberapa kuat lawannya. Anda harus terus mencari cara untuk mengalahkan mereka. Kepala aliansi, Anda benar. Kamu jauh lebih baik daripada beberapa orang yang tidak tahu apa yang mereka katakan dan kemudian mulai memukuli orang, puji Chang Hao. Berat, tunggu saja. Orang tua itu memelototi Chang Hao. Ledakan. Tepat pada saat itu, ledakan kuat datang dari medan perang yang jauh. 16 klon menatap Long Chen dengan kaget. Bab 2255 lubang. Apa yang terjadi barusan? Tanya lelaki tua itu. Dia melewatkannya karena baru saja berbicara. Long Chen memaksa kembali tubuh yang sebenarnya dengan serangan. Tampaknya dia menemukan beberapa aturan selama pertempuran dengan 16 klon, kata Li Tian Suan. Orang-orang menatap kaget ke medan perang. Long Chen dan 16 ahli darah bertanduk emas saling memandang. Long Chen dengan malas mengistirahatkan Efil Moon di bahunya. Dia acuh-ta'acuh berkata, saya katakan bahwa tidak ada teknik yang sempurna. Setiap teknik memiliki lubang di dalamnya. Sekarang saya telah menemukan lubang itu. Silakan dan gunakan teknik yang berbeda karena yang ini tidak akan berfungsi lagi. Petik 2. Omong kosong. Anda hanya beruntung. Ahli darah bertanduk emas meraung. Saat dia menolak untuk mempercayainya, 16 tubuhnya sekali lagi menyerang. Long Chen mencibir dan mengayunkan pedangnya. Tepat ketika dia hendak menyerang salah satu dari mereka, pedangnya tiba-tiba berbalik dan menyerang yang lain. Ledakan. Yang dia pukul dikirim terbang, sementara 15 tubuh lainnya juga terbang kembali. Aku menolak untuk percaya ini. Pakar darah tanduk emas dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia sekali lagi menyerbu ke depan, hanya untuk diterbangkan kembali oleh ayunan pedang Long Chen lainnya. Mayat-mayat lainnya terlempar ke belakang pada saat yang bersamaan. Apa yang sedang terjadi? Ku Jianying dan yang lainnya terkejut. Mereka masih tidak melihat apa yang terjadi. Bahkan jika Long Chen dapat menemukan tubuh yang sebenarnya, klon masih bisa menyerangnya, kan? Apakah kamu ingin tahu rahasianya? Tanya Long Chen dengan acuh-ta'acuh. Berbicara. Pakar darah bertanduk emas merasa itu tak terbayangkan. Ini adalah kemampuan surgawi yang hampir sempurna. Di seluruh rasnya, dia adalah satu-satunya yang memahaminya. Apalagi benua surga bela diri, bahkan dalam ras darah tanduk emas, sangat sedikit orang yang pernah melihat gerakan ini. Tidak mungkin bagi Long Chen untuk mengetahuinya. Ini adalah kemampuan surgawi tertua dari ras darah bertanduk emas. Itu hampir hilang oleh waktu dan dipuji sebagai langkah membunuh yang paling sempurna. Namun, Long Chen telah memblokirnya tiga kali berturut-turut. Dia menolak untuk menerimanya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dengan nada seperti itu, seharusnya aku tidak memberitahumu. Tetapi jika saya tidak memberitahu Anda, Anda tidak akan diyakinkan. Baik, saya akan memberitahu Anda. Daripada mengatakan Anda memiliki klon, lebih baik mengatakan bahwa Anda memiliki boneka garis keturunan tanpa pemikiran mereka sendiri. Mereka bergantung sepenuhnya pada Anda untuk mengendalikan mereka. Tubuh sejati Anda dapat dengan bebas beralih dengan boneka, yang seperti sekam untuk Anda. Ras darah Anda benar-benar kuat. Kemampuan surgawi seperti itu belum pernah terlihat di benua surga bela diri. Dikelilingi oleh enam belas dari Anda dan tidak dapat mengetahui triknya, seseorang benar-benar akan ketakutan. Bahkan saya diberi kejutan. Anda dapat mentransfer antara enam belas klon hanya dengan pikiran, dan sangat cepat pada saat itu, sangat cepat sehingga orang lain tidak dapat bereaksi, membuatnya tampak seperti enam belas klon semua adalah tubuh yang sebenarnya. Langsung ke intinya, teriak ahli darah tanduk emas. Long Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengatakan ini hanya untuk Anda, tetapi juga untuk saudara-saudara saya dari aliansi surga bela diri. Mereka tidak terlalu jelas tentang apa yang terjadi, jadi saya harus memberi mereka lebih banyak detail. Jika Anda tidak ingin mendengarkan, Anda bisa menyerang. Jika Anda ingin mendengarkan, maka tutup mulut Anda. Petik 2. Anda. Pakar darah tanduk emas itu marah, tetapi dia sangat ingin tahu di mana masalahnya, jadi dia terus mendengarkan. Para ahli dari Martial Heaven Alliance juga mendengarkan sedekat mungkin. Bahkan sekarang, mereka tidak tahu apa lubang di teknik ini. Saat menghadapi teknik seperti itu, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melepaskan seni magis yang kuat dalam bentrokan langsung. Hal seperti itu akan membutuhkan seni teladan. Serangan area besar semacam itu bisa melenyapkan tubuh asli dengan klon. Namun, seni paragon membutuhkan waktu untuk dilemparkan. Akankah 16 klon hanya menonton saat Anda melepaskan teknik seperti itu? Bagi Longchen untuk menemukan cacat dari kemampuan surgawi yang luar biasa dalam waktu yang begitu singkat tidak terbayangkan oleh para jenius ini. Penglihatannya luar biasa tajam. Karena ahli darah bertanduk emas terdiam, Longchen melanjutkan, Dugaan saya adalah bahwa alasan Anda dapat membangkitkan kemampuan ini adalah karena Anda memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa di antara ras Anda. Pakar darah tanduk emas terkejut. Jelas, kepura-pura bukanlah spesialisasi ras darah. Semua rahasianya tertulis di wajahnya. Longchen berkata, Kemampuan surgawi kloning semacam ini tidak hanya membutuhkan kekuatan garis keturunan yang kuat, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kekuatan spiritual bukanlah keahlian khusus dari ras darah, jadi kurasa teknik ini adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh beberapa anggota rasmu. Longchen telah lama mengamati bahwa dari seluruh pasukan ras darah bertanduk emas, orang dengan kekuatan spiritual terkuat kedua setelah lawannya hanya memiliki sepersepuluh dari kekuatan spiritualnya. Lawannya di depannya sangat berbakat untuk bisa menggunakan teknik ini. Beberapa ahli top yang telah terbunuh sejauh ini termasuk dalam ras darah bertanduk emas, tetapi mereka tidak berhasil memanggil satupun klon. Hanya dari fakta itu, Longchen dapat mengatakan bahwa gerakan ini jarang terlihat bahkan dalam ras darah bertanduk emas. Longchen memandang ke langit, tidak melanjutkan dengan cepat atau lambat. Alasan aku bisa menunjukkan tubuhmu yang sebenarnya adalah karena teknikmu memiliki tiga kelemahan yang jelas. Omong kosong, pakar darah tanduk emas meraung. Untuk kemampuan surgawi yang sempurna ini, dia menolak untuk menerima bahwa ada satu kelemahan, apalagi tiga. Longchen tersenyum menghina. Pertama, ketika tubuh sejatimu beralih dengan klonmu, ada fluktuasi spiritual yang sangat halus. Itu tidak bisa lepas dariku. Kekuatan spiritual Anda mungkin luar biasa di antara ras darah tanduk emas, tetapi di benua surga bela diri, Anda hanya sedikit lebih baik dari rata-rata. Sedangkan untuk diriku sendiri, yah, kekuatan spiritualku hanya sedikit lebih kuat dari milikmu. Yah, tidak banyak, hanya beberapa ribu kali lebih kuat. Kamu berbohong. Pakar darah bertanduk emas marah, berpikir bahwa Longchen sedang mempermainkannya. Dia pasti menolak untuk percaya bahwa kekuatan spiritual Longchen begitu kuat. Sebenarnya, Longchen tidak berbohong. Kekuatan spiritualnya seluas lautan. Mengatakan itu beberapa ribu kali adalah dia bersikap rendah hati. Longchen tersenyum acuh tak acuh. Apakah Anda tahu mengapa saya membutuhkan waktu sebatang dupa untuk menemukan ini? Itu karena aku tidak ahli dalam seni jiwa. Jika itu salah satu wanita saya, dia akan menemukan ini hanya dalam beberapa detik. Anda bisa percaya saya hanya mengatakan kata-kata besar. Tidak apa-apa. Perlakukan saja itu sebagai saya menyemburkan omong kosong. Mari beralih ke kelemahan kedua. Kekuatan ras darah Anda terletak pada garis keturunan Anda. Meskipun klon Anda dihubungkan oleh jiwa Anda, ada perubahan halus dalam kekuatan garis keturunan Anda ketika Anda berganti tubuh juga. Bagi yang lain, perubahan ini sangat halus sehingga mereka tidak akan menyadarinya, terutama jika mereka berada di persimpangan hidup dan mati. Namun, maaf, saya cenderung sangat sensitif terhadap kekuatan garis keturunan, jadi saya bisa menyadarinya. Ketiga, dan ini adalah kelemahan terbesar dan paling fatal, adalah ketika tubuh aslimu berpindah melalui klon, kedua tandukmu tiba-tiba akan menyala sedikit. Ketika saya menyadari itu, saya hampir menamparkan diri saya sendiri. Aku bahkan tidak menyadari sesuatu yang begitu jelas. Pada akhirnya, ekspresi Longchen berubah menjadi ekspresi aneh. Dia tampak sangat marah, seolah-olah dia telah menghina kecerdasannya sendiri. Tiba-tiba, salah satu dari enam belas mayat itu tanduknya menyala. Mereka kemudian meredup, dan tanduk satu lagi menyala. Petir menyambar melalui enam belas tubuh. Orang biasa mungkin tidak dapat melihat sedikit peluang, tetapi untuk pembudidaya yang kuat, itu seterang lampu yang berkedip-kedip. Pakar darah tanduk emas terus-menerus mentransfer tubuh aslinya melalui klonnya. Dia jelas tidak percaya Longchen dan sedang mengujinya sendiri. Akibatnya, dia menemukan bahwa itu benar-benar seperti yang dikatakan Longchen. Bahkan dia tidak tahu detail ini. Namun, setelah melihat kecepatan di mana dia bergerak melalui klonnya, para ahli benua surga bela diri terkejut. Itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia bisa beralih tiga kali. Bahkan jika mereka mengerti ini, itu tidak berguna. Tidak ada cara untuk bereaksi. Mungkin hanya seorang ahli di level Longchen yang bisa memahami celah kecil itu. Apakah kamu melihat sekarang? Jangan mencoba untuk bertindak bingung. Tidak peduli tekniknya, beberapa hal tetap sama. Jika Anda takut dengan ini, Anda akan dikutuk dalam pertempuran. Orang tua itu memandang Chang Hao. Para senior lainnya juga melihat murid-murid mereka, menggunakan kesempatan ini untuk mengajar mereka. Dengan contoh hidup seperti Longchen, kata-kata mereka lebih berbobot. Ekspresi ahli darah bertanduk emas itu sangat jelek. Dia mendengus, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Longchen berkata, Apakah Anda tahu mengapa saya begitu baik untuk memberi tahu Anda hal-hal ini? Bukankah itu untuk menjelaskan dao untuk babi-babi ini? Biarkan saya memberitahu Anda, itu tidak berguna. Saya memiliki teknik yang lebih tiada taranya daripada hanya yang ini, cemo ahli darah bertanduk emas. Longchen menggelengkan kepalanya. Jika saya ingin menjelaskan dao, saya bisa melakukannya setelah pertempuran. Alasan saya mengatakan begitu banyak adalah karena saya mengulur waktu. Menunda waktu, pakar darah tanduk emas memiringkan kepalanya dengan bingung. Ku Jianying dan yang lainnya terkejut. Baru kemudian mereka menyadari bahwa setelah dua jam lagi, tiga hari akan habis. Masih ada dua jam lagi. Mari kita memiliki pertempuran yang menentukan sampai mati. Panggil orang-orang memalukan yang Anda miliki di bawah tanah. Petik 2 Cahaya hitam keluar dari Evil Moon. Seperti sungai bintang, itu menebas ke tanah. Sebuah parit raksasa muncul. Bumi runtuh di sekitarnya, mengungkapkan sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya. Bab 2256 Korps Armor Hitam Jiwa Melahap Tidak ada yang memperhatikan bahwa banyak sosok yang ditutupi baju besi hitam berhasil merayap di bawah medan perang. Mereka sekarang terbuka dengan bumi terkoyak. Sosok-sosok itu ditutupi dengan pelat baju besi seukuran kepalan tangan. Armor itu tidak dikenakan di tubuh mereka tetapi tumbuh dari mereka. Tubuh mereka gelap gulita, aura mereka gelap dan menyeramkan seperti iblis yang merangkak dari neraka. Mereka tidak punya tangan. Sebaliknya, yang keluar dari lengan mereka adalah bilah tulang hitam. Apa itu? Pakar benua surga bela diri ngeri. Bagaimana orang-orang ini muncul di bawah medan perang? Itu, itu, Korps Armor Hitam Jiwa yang dimakan dari ras darah. Mereka bukan bagian dari ras darah tetapi budak ras darah. Mereka ditangkap di dunia lain. Armor mereka sangat tangguh, dan bilah tulang mereka tajam. Ketika mereka menyerang, mereka tidak takut mati. Itu adalah senjata yang digunakan oleh ras darah, kata Li Jing, wajahnya pucat. Korps Armor Hitam Jiwa yang ditelan diklasifikasikan sebagai senjata bela diri paling menakutkan dari ras darah. Orang yang rajin belajar seperti Li Jing sangat menyadari betapa menakutkannya keberadaan mereka. Bilah tulang mereka memiliki racun kuat yang menargetkan jiwa. Jika ditusuk, jiwa akan lumpuh dan pikiran akan kosong. Meskipun efek racun hanya berlangsung sesaat, momen itu sudah cukup bagi seseorang untuk mati berkali-kali. Korps Armor Hitam Jiwa yang ditelan telah menjadi mimpi buruk bagi benua surga bela diri. Dalam pertempuran masa lalu dengan ras darah, mereka telah menyebabkan korban yang tak ada habisnya. Setelah diekspos, para anggota Korps Armor Hitam Jiwa yang ditelan mengoceh. Dua gigi tajam terlihat di sudut mulut mereka. Mereka seperti penjepit semut. Mereka sebaliknya tampak dalam bentuk manusia, tetapi mereka bukan manusia. Long Chen benar-benar tahu mereka ada di sana. Baru sekarang orang pulih dari keterkejutan mereka saat melihat mereka. Generasi yang lebih tua telah mendengar tentang Korps Armor Hitam Jiwa yang ditelan karena betapa jahatnya mereka. Beberapa kisah gelap benua itu sebenarnya berasal dari mereka. Korps Armor Hitam Jiwa yang ditelan mampu diam-diam melewati bawah tanah dan menghancurkan inti formasi yang telah dibentuk sekte untuk melindungi diri mereka sendiri. Dengan formasi yang rusak, sekte-sekte itu musnah, bahkan tidak ada satu orang pun yang berhasil bertahan hidup. Jelas, ahli darah bertanduk emas telah memimpin para ahlinya ke dalam serangan frontal untuk menarik perhatian semua orang untuk memungkinkan Korps Armor Hitam Jiwa yang ditelan untuk lewat di bawah tanah tanpa ada yang memperhatikan. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan formasi Long Chen. Mereka ingin memotongnya di belakang. Magang senior saudara Long Chen adalah reinkarnasi dari dewa perang. Murid Martial Heaven Alliance memandang Long Chen dengan penuh hormat. Penampilannya yang mendominasi dan percaya diri membuatnya tampak seperti semuanya berada di bawah kendalinya. Mereka ingin mengikuti sosok seperti itu. Bahkan dalam menghadapi ras darah yang menakutkan yang telah menimbulkan rasa sakit dan siksaan yang tak ada habisnya di benua surga bela diri, dia masih tampak tak tertandingi. Mereka merasakan darah mereka memanas, dan mereka memiliki keinginan untuk bertempur dengannya. Bahkan jika mereka mati di medan perang, itu akan menjadi kemuliaan tertinggi. Tanah terus runtuh, mengungkapkan semakin banyak anggota korps armor hitam jiwa yang ditelan. Mereka seperti laut hitam yang merangkak naik dari bumi. Kau ingin bermain strategi denganku. Kamu melebih-lebihkan kecerdasanmu, Cibir Long Chen. Lebih dari satu jam yang lalu, Xia Chen telah mengiriminya pesan bahwa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya perlahan mendekat dari bawah tanah. Formasi Xia Chen tidak bisa dibandingkan dengan formasi sekte biasa. Meskipun itu adalah formasi pembunuhan, itu masih bisa merasakan keanehan. Memiliki begitu banyak sosok tersembunyi yang mendekatinya tanpa merasakan apapun adalah mustahil. Pemahaman ras darah tentang formasi benua surga bela diri terhenti pada era kegelapan terakhir ketika mereka muncul. Akibatnya, strategi ini menjadi lelucon. Pergerakan korps armor hitam jiwa yang ditelan sudah lama diperhatikan. Long Chen telah menghitung waktu untuk mengekspos mereka dengan sempurna, membuat marah ahli darah bertanduk emas. Aku masih punya waktu dua jam sampai misiku selesai, tapi aku berencana untuk mengakhiri pertempuran ini dan mengambil kepalamu dalam jangka waktu itu sebagai persembahan untuk kakakku Molly. Anda seharusnya tidak menghujat orang yang paling saya hormati. Dua tanda naga Efil Moon perlahan menyala. Ki hitam berputar keluar, mengubah sisik putih Long Chen menjadi setengah hitam. Pilar Ki darah meledak darinya, dan raungan naga bergema di seluruh dunia. Long Chen telah bergabung dengan kekuatan Efil Moon. Ketika kekuatan naga jahat gelap bergabung dengan naga biru, kekuatan Long Chen meledak seperti gunung berapi. Dunia dipengaruhi oleh kekuatannya yang tak terlihat. Gravitasi tampaknya menghilang, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit sebelum meledak setelah mencapai ketinggian tertentu. Raungan naga semakin keras, dan aura naga tumbuh bersamanya. Surat wasiat yang memandang rendah sembilan langit terlontar. Bos akhirnya menggunakan kekuatan aslinya. Di medan perang, Guoran mengabaikan segalanya. Merasakan aura Long Chen, dia menjadi bersemangat. Sudah lama sejak bosnya menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun pertempuran terakhir di depan dunia Yin yang sangat berbahaya, bagi seseorang yang akrab dengan Long Chen seperti Guoran, dia tahu bahwa Long Chen masih memiliki kartu yang tersisa. Namun kali ini, kehendak tertinggi itu telah muncul. Itu menunjukkan Long Chen bertarung tanpa syarat. Dia tahu bahwa Long Chen marah. Kemarahannya berasal dari taan ahli darah tanduk emas terhadap penguasa. Long Chen harus membunuhnya. Long Chen, lakukan dengan baik. Gabung dengan kekuatan darah esensiku sebanyak mungkin. Teriak Efil Moon. Kekuatannya disegel oleh Yun Sang, dan tidak bisa digunakan sendiri. Itu hanya bisa mengandalkan Long Chen untuk melepaskannya. Dragon bone Efil Moon terbuat dari semua tulang tubuh aslinya. Esensi, Qi, dan jiwanya terkunci di dalam. Dengan menggunakan darah esensi naga biru, Long Chen mengeluarkan kekuatannya. Saat ini satu-satunya cara mereka melepaskan potensi itu, karena Efil Moon tidak dapat melepaskannya sendiri. Bahkan menjadi heboh. Long Chen diselimuti oleh Qi hitam yang keluar dari Efil Moon. Dia seperti dewa iblis dari neraka. Anak tangga surgawi berputar, dan auranya terus tumbuh. Surga, kekuatan senior magang saudara Long Chen telah meningkat begitu banyak setelah keluar dari pengasingan. Belum tentu. Mungkin dia awalnya sekuat ini, dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran terakhir. Itu luar biasa. Bunuh. Bunuh mereka semua. Bunuh semua penjajah ini. Murid Martial Heaven Alliance mengepalkan tinju mereka, berharap mereka bisa menyerang ke depan juga. Aura Long Chen terus menanjak. Darah esensinya bergabung dengan semakin banyak darah esensi Efil Moon. Raungan naga itu seperti guntur yang bergemuruh di udara. Melihat ahli darah tanduk emas yang terkejut, Long Chen dengan dingin berkata, saya tahu Anda memiliki kekuatan lebih dari ini. Anda ingin menggunakan harga terkecil untuk melenyapkan kami, jadi Anda tidak ingin mengungkapkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Namun, saya tidak ingin membuang waktu dengan menyelidik pukulan lagi. Kita akan memiliki pertempuran yang menentukan di antara kita, dan hanya satu dari kita yang akan hidup untuk melihat matahari besok. Tubuh Long Chen bergetar saat auranya yang meningkat tiba-tiba menghilang. Pedangnya menebas. Pakar darah tanduk emas tiba-tiba bertepuk tangan, meneriakan kata yang tidak diketahui. Semua klonnya menghilang, dan pada saat yang sama, ratusan sinar cahaya keluar dari punggungnya, membuatnya tampak seperti landak. Kidarahnya menyala, dan api kemasan menyembur keluar darinya. Tenggelam dalam cahaya kemasan, auranya tumbuh secara eksplosif. Tinjunya yang terbungkus rantai menabrak pedang Long Chen. Ledakan. Ki hitam dan cahaya kemasan bentrok. Gelombang ki yang begelombang meledak ke segala arah, menyebar jauh dan luas. Korps armor hitam jiwa yang ditelan yang melonjak keluar dari tanah dihancurkan oleh gelombang ki. Pertahanan kuat mereka tidak ada apa-apanya di depan mereka berdua. Bumi runtuh dalam skala yang lebih besar. Akibatnya, tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang terbunuh di bawah tanah. Segala sesuatu di dalam area serangan mereka menjadi wilayah kematian. Tubuh ahli darah tanduk emas diselimuti oleh api emas. Cahaya surgawi memancar dari punggungnya, dan adalah mungkin untuk melihat arus energi di dalam sinar cahaya itu yang mengirimkan energi kembali ke dalam dirinya. Kemampuan itu mirip dengan manifestasi manusia. Didukung oleh energi yang tidak diketahui ini, ia mampu memblokir pedang Long Chen. Namun, lengannya gemetar. Dia merasa seperti seluruh dunia menekan tinjunya. Manusia kecil, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Teriak ahli darah bertanduk emas. Sinar cahaya di belakangnya bergetar. Bumi di bawah mereka berdua terus runtuh, dan tekanan mendorong tanah yang jauh di tepi aura mereka. Medannya benar-benar berubah bentuk, baik dunia yin yang dan benua surga bela diri gemetar. Tingkat kekuatan apa ini? Melihat mereka berdua membuat dua dunia bergidik, orang-orang kagum dan ngeri. Mereka berdua bahkan tidak menggunakan seni sihir. Ini adalah bentrokan kekuatan murni. Sama seperti Long Chen bentrok dengan ahli darah bertanduk emas, korps armor hitam jiwa yang ditelan runtuh pada formasi Xia Chen seperti banjir tanpa akhir. Li Jing memucat. Bab 2257 Wild Day yang kejam. Jangan khawatir, ini bukan apa-apa. Xia Chen menghibur Li Jing. Dia tidak berniat menertawakan ketakutannya. Li Jing hanyalah seorang siswa di sekolah dan tidak pernah mengalami pertempuran yang sebenarnya. Ini mungkin reaksi normal. Korps armor hitam jiwa yang ditelan itu seperti gelombang laut hitam. Saat mereka mendekati formasi, bintang emas muncul di langit dan jatuh di antara bumi, meledak. Itu adalah bola emas setinggi 300 meter. Ketika mereka meledak, potongan-potongan-potongan melingkar yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Fragmen-fragmen itu memiliki tepi bergerigi dan berputar dengan cepat. Pertahanan korps armor hitam jiwa yang ditelan tidak dapat menghentikan mereka. Akibatnya, fragment merobek tubuh mereka, dan kekuatan besar langsung membuat mereka meledak. Hanya satu dari bom ini yang membersihkan area ribuan mil dari semua makhluk hidup. Ini secara alami adalah hasil kerja keras Guoran siang dan malam. Mereka adalah alat pembunuh yang tajam. Setelah menerima seni mekanisme sekte mekanisme, Guoran menemukan cara untuk membuat senjata pembunuh yang lebih merusak. Delapan belas bom menghancurkan korps armor hitam jiwa Deforet di atas tanah. Namun, ada terlalu banyak dari mereka, dan mereka terus keluar dari tanah. Xia Chen, terserah kamu. Teriak Guoran. Dia hanya bisa membuat senjata sebanyak itu karena keterbatasan waktu. Jangan khawatir. Jawab Xia Chen. Dia mengeluarkan cakram formasi emas. Panjangnya hanya satu kaki, tetapi ada puluhan ribu Rune di permukaannya. Tangan Xia Chen menggambar pada dis, dan Rune mulai menyala satu per satu. Bumi bergetar dan pilar cahaya mulai membumbung tinggi, menembus awan. Mereka mengembun menjadi busur raksasa. Busur raksasa terbuat dari Rune yang bersinar. Tali busur ditarik ke belakang seperti tangan tak terlihat yang menariknya. Setelah itu, dunia menjadi gelap. Langit dan bumi berputar. Formasi macam apa itu? Orang-orang terkejut, terutama mereka yang memiliki pemahaman tentang formasi. Formasi seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Energi dao surgawi sedang disedot, mendistorsi hukum. Ini adalah serangan ganda yang mengandung kekuatan rahasia serta energi surga dan bumi. Sebagian besar waktu, kekuatan formasi berasal dari materialnya. Formasi yang bisa bergabung dengan energi surgawi dao jarang terlihat. Tiba-tiba, ruang runtuh. Panah raksasa melesat di udara seperti bintang jatuh. Panah raksasa meledak di antara korps armor hitam jiwa yang ditelan. Panah-panah yang mengandung energi dao surgawi ini memiliki kekuatan dunia. Bahkan dengan baju besi mereka, korps armor hitam jiwa yang ditelan telah dimusnahkan. Setelah panah meledak, rune yang menjadi bagian dari mereka menghilang kembali ke langit dan bumi. Lebih banyak panah menghujani. Itu seperti puluhan ribu ahli terus-menerus menembak. Sungguh formasi yang elegan. Panah yang meledak memiliki energi surgawi dao mereka bergabung kembali ke langit dan bumi, dan kemudian energi itu dapat digunakan kembali. Petik 2 Ada master formasi di antara mereka yang hadir, dan mereka kagum dengan kedalaman formasi siacen. Dalam area raksasa ini, formasi siacen mendaur ulang energi heavenly dao. Menyerap lebih banyak energi surgawi dao akan menghabiskan jumlah energi yang ekstrim. Melalui siklus ini, ia mampu menjaga konsumsi energi tetap rendah. Saat panah menghujani, banyak anggota korps armor hitam jiwa yang ditelan terbunuh. Namun, anggota yang tersisa terus maju tanpa rasa takut sedikitpun. Mereka tidak memiliki pikiran mereka sendiri. Mereka membunuh alat yang dibangkitkan oleh ras darah. Karena jumlah mereka, bahkan melalui hujan panah, beberapa dari mereka bisa lolos. Li Jing menjerit dan secara naluriah ingin mundur. Tapi itu akan bertentangan dengan perintah keluarga dewa, dan dia akan dihukum berat. Dia memiliki keinginan untuk menangis. Adik kecil, jangan khawatir. Wilde akan melindungimu. Wilde menghibur Li Jing. Saat beberapa anggota korps armor hitam jiwa yang ditelan mencapai tepi formasi, Rune menyala di tanah. Pedang tajam ditembakkan, menebasnya. Serangga kecil itu tidak bisa mengancam kita, kata Xia Chen acuh tak acuh. Formasi besar ini telah dibangun oleh hampir 1 juta ahli, serta semua bahan Xia Chen. Sebagian besar bahan-bahan itu berasal dari ras iblis asli yang telah menggalinya dari dunia liar. Dunia liar belum pernah ditambang dan merupakan perbendaharaan raksasa. Kristal roh dan materi surgawi ada di mana-mana. Menambahkan jumlah ras iblis asli, dengan Long Chen membeli alat yang cukup untuk mereka, ras iblis asli mampu mengekstraksi sejumlah besar kekayaan setiap hari. Dengan uang sebanyak itu sebagai dukungan, dia juga bisa membeli bahan apapun yang dia kurang dari sekte Huayun. Dragon Blood Legion telah mengumpulkan sejumlah besar kekayaan selama waktu ini, tetapi Long Chen tahu bahwa kekayaan itu tidak penting. Mengubah kekayaan itu menjadi kekuatan adalah yang terpenting. Itulah sebabnya Long Chen memberitahu Xia Chen untuk tidak khawatir tentang uang itu. Dia telah menghabiskan semua bahan yang dia bisa untuk memastikan formasi sekuat mungkin. Tidak peduli seberapa penting uang itu, itu tidak sepenting nyawa. Selama mereka berhasil bertahan selama 3 hari, harga yang telah mereka bayar sejauh ini pasti akan diganti. Xia Chen memiliki keyakinan mutlak dalam formasinya. Dengan jam-jam terakhir pada mereka, dia hampir berharap lebih banyak ahli ras darah datang menyerbu sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak darah esensi kuno. Korps armor hitam jiwa yang ditelan tidak dapat mengguncang formasi. Orang-orang yang berhasil melewati hujan panah masih mencapai akhir hidup mereka ketika mereka tiba di formasi. Mereka seperti ngengat yang tertarik pada api. Melihat semburan musuh yang tak ada habisnya sekarat, para ahli benua surga bela diri merasa kedinginan. Korps armor hitam jiwa yang ditelan adalah gelombang iblis yang tak ada habisnya. Skema apa yang bisa digunakan untuk melawan mereka? Jika terkena bilah tulang mereka, Anda akan dikutuk. Mereka tidak takut. Mereka tidak tahu bagaimana mundur. Setelah menghadapi musuh seperti itu, tidak ada trik yang bisa digunakan. Korps armor hitam jiwa yang ditelan hanya bisa dikalahkan dengan senjata perang. Tubuh fisik tidak akan mampu menanggungnya, desah seseorang. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawamu melawan bentuk kehidupan seperti itu. Jumlah mereka terlalu banyak. Jika mereka melakukan itu, maka para ahli benua akan dengan cepat terbunuh. Master Formasi Dragon Blood Legion luar biasa. Hanya dengan sendirinya, ia mampu memblokir jutaan ahli. Dia mungkin menunjukkan kepada kita hal-hal dari legenda kuno sekali lagi. Petik 2 Banyak orang menghela nafas secara emosional. Sudah bertahun-tahun sejak master formasi yang begitu kuat muncul di benua itu. Meskipun berbagai sekte masih memiliki beberapa diagram formasi dari zaman kuno, diagram itu hanya membuang-buang kertas. Tidak ada yang mengerti mereka, dan bahkan jika mereka mengerti, mereka tidak berguna. Mereka seperti pengemis yang mendapat instruksi tentang cara membangun istana kekaisaran. Mereka tidak memiliki sumber daya atau uang untuk membangunnya. Akibatnya, banyak warisan formasi yang hilang. Namun, formasi yang telah dibentuk si Achen sudah cukup untuk memblokir gelombang tak berujung dari ras darah dan korps armor hitam jiwa yang ditelan dengan sendirinya. Itu membuat para ahli yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas kagum. Membunuh. Tiba-tiba, raungan marah membuat mereka melompat. Monster banteng darah peledak sekali lagi menyerbu ke depan. Melihat bahwa serangan diam-diam korps armor hitam jiwa Deforet telah terungkap, ras darah beralih untuk menerobos secara langsung. Mereka mengirim semua pasukan mereka ke depan. Monster banteng darah peledak berbeda dari sebelumnya. Mereka sekarang memegang palu raksasa sebesar diri mereka sendiri, dan aura mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Puluhan ribu monster banteng darah peledak menginjak-injak medan perang. Di belakang mereka ada pasukan raksasa dari ras darah. Semuanya sebelumnya hanya untuk membuat Longchen dan yang lainnya mati rasa. Mereka ingin menyerbu sekaligus sehingga tidak ada dari kita yang memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Longchen dan yang lainnya. Teriakan kaget terdengar. Strategi ras darah pada dasarnya telah terungkap. Perlombaan darah telah bertindak sama-sama cocok dengan legion darah naga untuk melumpuhkan legion darah naga dan para ahli benua surga bela diri untuk saat kritis ini. Target mereka bukanlah Dragon Blood Legion. Mereka ingin menghancurkan formasi. Begitu mereka menerobos, mereka akan mengalir ke seluruh benua. Mampu membuat pembukaan ini sangat penting bagi mereka. Waktunya makan. Wilde meraung, dan tanpa ada yang perlu memberitahunya apapun, dia berubah menjadi raksasa, menghancurkan tongkat tulangnya dengan kekuatan yang tak terbendung. Ledakan. Salah satu monster banteng darah peledak mengangkat palu raksasanya, hanya untuk membuat palu itu meledak saat bersentuhan dengan tongkat Wilde. Akibatnya, monster banteng darah peledak terbunuh dalam satu pukulan. Ribuan monster banteng darah peledak menyerang Wilde, tetapi tongkat tulang Wilde berulang kali mengayun di udara. Dia seperti badai ganas yang mengamuk di tengah-tengah mereka. Monster banteng darah peledak tidak dapat menghentikan Wilde. Dia terlalu kuat, namun, jumlah mereka sangat besar. Jika satu meninggal, dua akan datang. Jika dua meninggal, tiga akan datang. Mereka tanpa rasa takut mengepung Wilde. Sebuah palu raksasa menabrak bagian belakang kepala Wilde, menyebabkan dia mengaum. Rasa sakit yang hebat datang dari tempat dia dipukul. Dia menghancurkan tongkatnya pada orang yang telah memukulnya. Setelah itu, Wilde meraih kembali ke belakang kepalanya dan merasakan benjolan besar. Itu berdarah. Tatapan Wilde berubah. Mati. Dengan raungan yang menggetarkan surga, pupil Wilde menjadi emas. Aura kuno dan liar meledak dari dalam dirinya. Itu seperti monster kuno yang terbangun. Bab 2258 Huo Long keluar. Dengan raungan marah, Wilde mulai tumbuh lebih besar, kidarahnya melonjak. Sepertinya ular sanca yang tak terhitung jumlahnya merangkak di bawah kulitnya. Ketika Wilde menghancurkan tongkatnya di tanah, bumi meledak, dan gelombang kiliar menyapu ke segala arah. Gelombang kii itu begitu menghancurkan sehingga monster banteng darah peledak di dekatnya langsung meledak berkeping-keping. Wilde saat ini seperti binatang purba yang telah diprovokasi. Raungannya bukanlah suara manusia, sedangkan matanya seperti lentera emas yang membuat takut siapa saja yang melihatnya. Wilde memulai pembantaian brutal terhadap monster banteng darah peledak. Dengan setiap ayunan tongkatnya, sebagian besar dari mereka hancur berantakan. Bahkan monster banteng darah peledak yang sangat kuat ini hancur seperti porselen di depan Wilde. Kabut berdarah mengikuti Wilde saat dia menyerbu di tengah-tengah mereka. Dengan napas yang kuat, Wilde menyedot kabut berdarah itu. Dia seperti iblis yang dirasuki keinginan untuk membantai. Setiap kali klubnya dihancurkan, itu merenggut nyawa puluhan monster banteng darah peledak. Siapa dia? Pakar benua surga bela diri ngeri dengan transformasi Wilde. Dia tampak lepas kendali, seolah kekuatannya sendiri akan membuat tubuhnya meledak. Bahkan para prajurit Dragonblood ketakutan. Mereka belum pernah melihat Wilde memasuki keadaan mengamuk seperti itu, jadi dia merasa asing bahkan bagi mereka. Niat membunuh sedingin es yang keluar dari dirinya benar-benar berbeda dari dirinya yang bodoh dan berhati murni. Namun, bahkan ketika Wilde membantai monster banteng darah peledak, ras darah tidak takut. Pakar ras darah dan korps armor hitam jiwa yang ditelan maju tanpa rasa takut. Formasi pembantaian surgawi bintang 5 Dragonblood. Teriak Guoran. Semua prajurit Dragonblood berkumpul bersama, dengan Guoran, Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, dan Yue Zifeng meninggalkan lawan mereka saat ini untuk bergabung dengan mereka. Dragonblood Legion dengan cepat membentuk formasi bintang 5 raksasa di udara. Ini adalah formasi yang telah dimodifikasi Xia Chen untuk digunakan oleh Dragonblood Legion. Inspirasi utama untuk ini adalah armor pertempuran bintang 5 Longchen. Prinsip-prinsipnya sedikit mirip dengan bagaimana bintang 5 titik di cincin surgawinya memadatkan energi. Guoran, Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, dan Yue Zifeng masing-masing berada di satu titik bintang, menjadi bilah tajam di titik itu. Formasi baru saja diaktifkan ketika pedang Yue Zifeng mengayun keluar. Para ahli teratas dari ras darah yang telah dia perjuangkan sebelumnya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Apa? Ledakan. Formasi bintang 5 titik dengan cepat berputar. Para prajurit Dragonblood secepat kilat. Manifestasi mereka semua terkait, dan Gu Yang melepaskan gambar tombak raksasa yang membunuh semua ahli ras darah di tengah-tengahnya. Setelah itu, Liki, Song Mingyuan, dan Gu Oran juga menyerang. Akibatnya, mereka masing-masing melepaskan serangan mengejutkan yang menghancurkan pasukan ras darah. Bagaimana formasi seperti itu bisa ada? Itu bisa mengumpulkan energi lebih dari 10 ribu orang untuk digunakan satu orang. Orang-orang melihat bahwa ketika mereka berlima menyerang, manifestasi semua orang akan redup sesaat. Kemudian serangan yang benar-benar mencengangkan akan menyusul. Bahkan para ahli teratas dari ras darah tidak dapat memblokir serangan itu. Tian Shizi, Kun Pengzi, Dong Fang Yu Yang, dan musuh Longchen lainnya semuanya terguncang. Jika mereka ingin melawan Dragonblood Legion sekarang, apakah mereka perlu memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan 10 ribu dari mereka sekaligus? Formasi Dragonblood Legion menjadi roda kematian yang berputar. Mereka yang menyentuhnya mati tanpa pertanyaan. Akibatnya, serangan intens ras darah melambat. Tepat pada saat itu, Manky muncul di belakang formasi. Dia sekali lagi memanggil 118 Magical Beast peringkat. The Magical Beast melepaskan serangan simultan lagi, dan lampu warna-warni terbang di atas Dragonblood Legion, merobek pasukan ras darah. Bumi bergetar, menanggapi hal ini, ras darah mengeluarkan lebih banyak kereta perang pengepungan. Kali ini, mereka telah mengeluarkan ratusan dari mereka. Ekspresi Guoran berubah, formasi suriken darah naga. Dia meninggalkan formasi, dan bintang 5 poin menjadi 4 poin, dengan Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, dan Yue Zifeng menjaga setiap poin. Kekuatan formasi ini sedikit lebih lemah dari yang sebelumnya, tetapi kekuatan membunuhnya masih mencengangkan. Idiot, apakah kamu babi? Apakah kamu tidak ingat apa yang terjadi terakhir kali? Guoran mencibir, panah raksasanya muncul. Kali ini, panahnya berwarna perak. Sebuah panah melesat, mencapai kereta perang pengepungan yang masih jauh dalam sekejap. Itu menembak ke salah satu meriam. Ledakan. Kereta perang pengepungan yang besar sebenarnya langsung meledak. Alasan mengapa Guoran tidak dapat melakukan hal yang sama sebelumnya adalah karena proses penempaan ras darah benar-benar berbeda. Guoran belum pernah melihat yang seperti ini. Mereka tidak menggunakan rune untuk ledakan mereka. Sebaliknya, ada semacam energi terkompresi di dalamnya, dan satu-satunya cara untuk meledakannya adalah dengan menembus kulit terluarnya. Dia telah mencoba menggunakan 100 jenis panah yang meledak untuk meledakan bola meriam di awal, tetapi tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Kemudian, setelah membunuh salah satu pengendali kereta perang pengepungan dan mengambil alih komando, dia telah mempelajari beberapa rahasia tentang mereka dan berhasil meledakkannya hanya dengan satu panah. Awalnya, dia berpikir bahwa ras darah telah mempelajari pelajaran mereka dan tidak akan menggunakannya lagi. Namun, sekarang dia tidak tahu apakah mereka punya otak. Mereka membawa kereta keluar sekali lagi. Mungkin di mata mereka, kehancurannya atas salah satu kereta perang pengepungan hanyalah kebetulan yang beruntung, jadi mereka mengeluarkan begitu banyak sekaligus. Ratusan dari mereka diarahkan ke Dragon Blood Legion. Jika mereka semua menembak sekaligus, maka Dragon Blood Legion pasti akan dihancurkan. Itulah mengapa Guoran meninggalkan formasi. Dia tahu bahwa dialah satu-satunya yang mampu menghentikan kereta perang pengepungan ini. Guoran melepaskan satu demi satu panah, menghancurkan sembilan dari mereka dalam sekejap. Monster banteng darah peledak yang menarik mereka hancur berantakan dalam ledakan berikutnya. Bunuh dia. Pakar ras darah meraung. Anggota terkuat mereka semuanya menyerang Guoran. Enyahlah. Jangan tunda urusan pentingku. Sayap Guoran mengepak saat dia menghindarinya. Anak panahnya terus terbang keluar, menyebabkan ledakan kereta perang pengepungan dengan setiap tembakan. Guoran sangat cepat dengan armornya, jadi para ahli itu tidak bisa mengejarnya. Mereka dengan marah mengutuknya tetapi tidak dapat menghentikannya. Tidak diketahui siapa yang memberi perintah, tetapi kereta perang pengepungan mulai menurunkan meriam mereka. Mereka telah mempelajari pelajaran mereka. Jika meriam tidak menghadap Guoran, dia tidak akan bisa menembaknya. Guoran mendengus. Senyum dingin muncul di wajahnya, dan panah lain melesat. Meskipun panahnya memiliki kemampuan untuk melengkung setelah dia menembak, sudutnya terbatas. Dari jarak seperti itu, dia tidak bisa mengendalikannya dengan sempurna. Namun, panah ini tidak ditujukan pada meriam. Itu ditujukan pada pelat besi di bagian bawah kereta perang pengepungan. Pelat besi itu langsung tertusuk panah, dan ledakan lain menyusul. Tempat yang ditembak Guoran adalah tempat salah satu bola meriam disimpan. Kereta perang pengepungan hanya memegang sepuluh peluru meriam sekaligus. Tetapi setelah memasuki satu sebelumnya, dia tahu di mana bola meriam itu berada. Bola meriam ditempatkan secara terpisah, tetapi untungnya panah penusuk baju besinya cukup kuat untuk menembus kulit terluar dan masih meledakkan bola meriam. Bunuh dia, berapapun harganya. Pakar ras darah tidak bisa membiarkan Guoran terus berjalan, dan pasukan besar terbang mengejarnya. Beberapa dari mereka menggunakan tubuh mereka untuk menghalangi pandangannya. Guoran menembakkan tiga anak panah lagi, tetapi karena sedikit penyimpangan dari menusuk tubuh mereka, anak panah itu meleset. Guoran mau tidak mau mulai panik, karena kereta perang pengepungan semakin dekat. Dragon Blood Legion akan memasuki jangkauan mereka. Ada terlalu banyak anggota ras darah yang menghalangi jalannya, mengganggunya. Dia tidak bisa membidik dengan cukup akurat dalam keadaan ini. Tiba-tiba, gelombang panas yang mengerikan menyelimuti dunia. Seekor naga raksasa muncul, membakar para ahli ras darah yang menghentikan Guoran. Bahkan anggota terkuat dari ras darah yang telah menghentikan Guoran terpaksa melarikan diri dengan api yang membakar tubuh mereka. Adapun ahli lainnya, mereka hanya berubah menjadi abu. Haha, terima kasih bos. Dilindungi oleh Huo Long, Guoran tertawa. Tanda api muncul di baju besinya, dan panahnya sekali lagi mulai menembaki kereta perang pengepungan. Bab 2259 tidak ada waktu untuk menunggumu. Long Chen telah memanggil Huo Long pada saat kritis ini untuk melindungi Guoran. Tak satu pun dari ahli ras darah dapat bertahan hidup dalam nyala apinya. Panah ditembakkan dari api, meledakan kereta perang pengepungan satu per satu. Dengan perlindungan Huo Long, Guoran mampu menembak dari dalam api, tetapi para ahli ras darah tidak berani menyerang api. Kekuatan api roh air dauter balik tidak bisa diremehkan. Untuk sesaat, pasukan ras darah menjadi panik. Mereka buru-buru memerintahkan kereta perang pengepungan untuk mundur. Itu hanya beberapa saat, tetapi lusinan kereta perang pengepungan telah dihancurkan oleh Guoran. Sayangnya, kereta perang pengepungan terlalu besar untuk gesit itu. Monster banteng darah peledak yang menarik mereka juga berada dalam kekacauan. Beberapa dari mereka mulai melarikan diri tanpa memperhatikan perintah. Guoran terus melepaskan anak panahnya. Kekacauan itu mengakibatkan dia menghancurkan semua ratusan kereta perang pengepungan sebelum mereka bisa mundur dengan benar. Selesai. Guoran tidak tinggal diam setelah menangani kereta perang pengepungan. Dia kembali ke Dragon Blood Legion. Adapun Huolong, setelah membantu Guoran, itu menghilang, hanya menyisakan abu di tanah. Dalam perjalanan kembali ke Dragon Blood Legion, Guoran memandang Longchen yang masih bertarung sengit dengan ahli darah tanduk emas. Kekosongan di sana berkedip-kedip. Ki hitam dan cahaya kemasan bentrok, memutar ruang. Itu adalah pertempuran yang mengguncang dunia, tetapi ruang yang terpelintir berarti orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang memiliki keuntungan. Guoran harus menerobos gelombang ahli ras darah untuk mencapai Dragon Blood Legion. Mereka berada dalam situasi yang sulit karena banyaknya ras darah. Serangan mereka datang dari segala arah sekarang, menyebabkan formasi mereka melambat dan membuatnya lebih sulit untuk ditembus. Binatang ajaib Mengki juga dipaksa untuk bergabung, tetapi kecerdasan mereka terbatas, dan Mengki tidak dapat dengan sempurna mengendalikan begitu banyak dari mereka dalam pertempuran. Ketika mereka marah, mereka bahkan mungkin menyerang balik dengan marah terlepas dari perintah Mengki. Akibatnya, pasukan binatang ajaib Mengki dengan cepat ditebang. Ketika binatang ajaib bertarung sendirian, mereka tidak bisa melawan ras darah dan jumlah korps armor hitam jiwa yang ditelan. Liu Ruyan, Chu Yao, Yezikyu, Tang Wan R, dan Cloud semuanya melakukan yang terbaik untuk membantai musuh mereka. Jubah mereka berlumuran darah. Udara penuh dengan kabut berdarah saat pertempuran mencapai tingkat yang sangat intens. Adapun Xia Chen, pekerjaan formasinya sama sekali tidak kalah dengan Dragon Blood Legion. Dragon Blood Legion hanya mampu menghentikan sebagian dari aliran darah ras darah. Mayoritas berhasil menerobos, karena itu adalah tujuan utama mereka. Setelah melewati Dragon Blood Legion, satu-satunya yang tersisa di jalan mereka adalah formasi Xia Chen. Xia Chen duduk, enam cakram formasi diatur di sekelilingnya. Tangannya berulang kali menekan berbagai titik cakram formasi. Pedang tajam terbang di udara, dan panah menghujani dari langit. Selain serangan itu, binatang ilusi kadang-kadang muncul untuk menyerang para ahli ras darah. Formasi pembunuhan Xia Chen berada pada kekuatan penuh, dan gunungan mayat musuh telah menumpuk. Ketika mayat-mayat itu akhirnya menghalangi pandangannya, Xia Chen akan mengaktifkan formasi untuk memanggil embusan angin astral yang menghancurkan mereka. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, para ahli Martial Heaven Kontinen sangat terguncang oleh apa yang mereka lihat. Pertempuran ini sangat biadab. Banyak dari mereka berkeringat. Biasanya, mereka berjuang untuk diri mereka sendiri. Tapi pertempuran kejam ini menunjukkan kepada mereka betapa kecilnya kekuatan kecil mereka. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dalam menghadapi gelombang tanpa akhir ini, mereka akan tenggelam. Jari-jari Xia Chen menekan berbagai rune pada piringan formasi. Setiap rune mewakili perubahan dalam formasi. Terkadang satu rune bisa mengaktifkan serangan dari formasi, dan terkadang butuh beberapa rune untuk melepaskan serangan yang berbeda. Jari-jari Xia Chen secepat kilat saat dia mengendalikan formasi. Semua jenis serangan dilepaskan, menciptakan wilayah kematian. Setiap kali ahli ras darah tampak seperti mereka akan menembus formasinya, Xia Chen akan menamparkan seluruh cakram formasi, menyebabkan jarum yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bumi. Para ahli yang dipukul itu akan langsung menjadi hitam pekat dan menimbulkan korosi. Xia Chen seperti seorang musisi yang memainkan pembukaan kematian untuk tentara ras darah. Li Jing berdiri di belakang Xia Chen, tidak berani bergerak. Melihat gelombang tak berujung dari ras darah yang jahat dan korps armor hitam jiwa yang ditelan, dia ketakutan, takut mereka akan mencapai mereka dan mencabik-cabik mereka. Satu-satunya hal yang memberinya kenyamanan adalah bahwa Xia Chen tetap tenang. Dia tidak tampak sedikit pun gugup. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan menerangi medan perang. Kekosongan di kejauhan runtuh, menarik perhatian orang. Pakar darah bertanduk emas telah merobek kekosongan di belakangnya, dan dari celah itu, lautan darah raksasa telah melonjak keluar. Auranya menjadi ganas dan menyeramkan. Adapun Long Chen, ada lautan petir di belakangnya. Petir dan darah bentrok, dua kekuatan yang berlawanan menyebabkan semburan cahaya lebih intens dari matahari. Tenggelam dalam petir, sepasang sayap petir raksasa muncul di punggung Long Chen. Memegang Efil Moon di tangan kanannya dan tombak petir di tangan kirinya, dia dengan dingin menatap ahli darah tanduk emas yang terkejut. Pilar cahaya yang bersinar dari punggung ahli darah bertanduk emas membentang ke lautan darah, memberinya sumber kekuatan yang tak ada habisnya. Ini adalah teknik rahasia dari ras darah bertanduk emas. Itu mengumpulkan semua akumulasi iman dari satu ras. Namun, domain laut darahnya sebenarnya ditekan oleh domain petir Long Chen. Hanya siapa kamu? Tuntut ahli darah bertanduk emas. Lautan darah ini memiliki sejarahnya sendiri. Itu memiliki darah esensi ras manusia di dalamnya juga. Itu adalah salah satu kartu truf dari ras darah bertanduk emas untuk digunakan melawan ras manusia. Ketika lautan darah dipanggil, itu akan mempengaruhi darah para ahli manusia, mengurangi kekuatan tempur mereka. Itu adalah kartu truf yang kuat yang tidak hanya mampu meningkatkan kekuatan mereka sendiri, tetapi juga membatasi kekuatan ras manusia. Dalam pertukaran sebelumnya dengan Long Chen, dia mengira mereka cocok. Namun, ketika Long Chen memanggil Huo Long untuk membantu Guoran, itu membuatnya marah. Long Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Itu adalah penghinaan baginya. Dalam kemarahannya, dia langsung memanggil kartu truf yang kuat ini. Dia tidak lagi peduli jika manusia lain melihat kartu truf ini. Dia hanya ingin Long Chen mati. Namun, lautan petir Long Chen telah memblokirnya. Selanjutnya, penindasan garis darah dari lautan darah tidak mempengaruhinya sama sekali. Itulah sebabnya ahli darah bertanduk emas menduga bahwa Long Chen bahkan bukan bagian dari ras manusia. Orang yang akan membunuhmu. Long Chen tersenyum dingin dan tidak repot-repot mengatakan lebih banyak. Waktu hampir habis. Dia memiliki waktu paling banyak setengah dupa sebelum misinya selesai. Menghancurkan sayap surgawi petir. Sayap petir besar di punggung Long Chen menebas seperti pisau. Di sisi lain, ahli darah Golden Hornet meraung marah. Tombak darah keluar dari lautan darah dan mengenai sayap Long Chen. Ledakan. Tombak dan sayap meledak pada saat bersamaan. Petir dan tanda darah jatuh ke tanah. Tombak pertempuran jiwa petir liar. Ledakan. Membagi surga delapan. Long Chen menggunakan tiga serangan terkuatnya sekaligus. Meskipun ahli darah tanduk emas mampu memblokir mereka, dia dipaksa berulang kali. Anda. Ketika dia melihat bentuk kedelapan dari Split the Heavens, ekspresinya benar-benar berubah. Long Chen sebelumnya menggunakan bentuk kedelapan dari Split the Heavens, tetapi kali ini benar-benar berbeda. Sebelumnya, serangannya mengandung bentuk, tetapi bukan kekuatan serangan ini. Ini dilakukan oleh Long Chen untuk mematikan rasa lawannya agar berpikir bahwa serangan ini hanya sekuat ini. Sekarang, serangan sejati Long Chen datang, bentuk kedelapan dari Split the Heavens yang bertenaga penuh. Pakar darah tanduk emas bereaksi terlalu lambat terhadap realisasi ini. Dua serangan sebelumnya telah mengguncang darahnya, membuatnya tidak berdaya untuk memblokirnya. Dengan lolongan marah, dia melangkah ke lautan darahnya, menghilang di dalamnya. Lautan darah di depan mengembun menjadi perisai raksasa. Sayangnya, perisai raksasa itu terpotong dengan rapi menjadi dua, tidak mampu menahan kekuatan Split the Heavens. Mustahil. Pakar darah tanduk emas berteriak kaget. Long Chen mencibir. Dia sebelumnya telah menggunakan bentuk kedelapan dari Split the Heavens melawan orang ini tanpa menempatkan kekuatan apapun di belakangnya untuk menutupi efek pemecah perisai dari Split the Heavens. Ini adalah hasilnya. Pakar darah tanduk emas dengan cepat mengirim rantainya terbang untuk memblokirnya. Akibatnya, rantai meledak bersama dengan lengannya. Efil Moon kemudian mengirisnya dari bahu hingga pinggang, memotongnya menjadi dua. Tombak petir di tangan kiri Long Chen segera menyusul, menusuk ke arah kepala ahli darah bertanduk emas. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah tangan terulur dari lautan darah, menghalangi tombak Long Chen. Itu seperti Long Chen disambar petir, dan dia batuk seteguk darah. Pakar Netropasej langkah keempat. Long Chen terkejut. Seorang ahli Netropasej langkah keempat sebenarnya telah mengganggu melalui lautan darah untuk menyelamatkan nyawa ahli darah bertanduk emas itu. Manusia kecil, tunggu saja. Aku akan memenggal kepalamu cepat atau lambat. Raung ahli darah tanduk emas, mundur dengan lautan darahnya. Aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk menunggumu. Long Chen mengejarnya. Long Chen, kembali. Setelah melihat Long Chen mengejar ahli darah bertanduk emas, ekspresi Ku Jianying dan yang lainnya berubah. Mereka berteriak mengejarnya. Bab 2260 Ye Ben Chang. Alasan mengapa ekspresi Ku Jianying dan yang lainnya berubah adalah karena begitu Long Chen mengejarnya ke kedalaman dunia yin yang, dia akan berada di luar jangkauan aura soverein yang tersisa. Dalam hal ini, ahli Netropasej langkah keempat ras darah akan bebas menyerangnya, dan tidak mungkin dia bisa kembali. Namun, mereka terlalu jauh dari Long Chen. Teriakan mereka ditenggelamkan oleh suara pertempuran. Long Chen tidak terburu-buru. Dia akan baik-baik saja, pria tua itu menghibur. Jika dia tidak dianggap terburu, apakah ada orang di dunia ini yang diperhitungkan? Mengamuk Ku Jianying. Long Chen telah melakukan banyak hal tanpa otak. Long Chen telah melewati segel, jadi teriakan mereka tidak berguna. Namun, tiga hari akan segera berakhir. Pada saat itu, mereka akan dapat membantu legion darah naga. Pertempuran semakin intens, dan Dragon Blood Legion mulai menunjukkan tanda-tanda tidak mampu bertahan. Jumlah ras darah terlalu besar. Formasi Xia Chen juga mulai pecah. Formasi di depan telah hancur bersama dengan salah satu cakram formasinya. Cakram formasi adalah inti dari formasinya. Dengan satu patah, itu menunjukkan bahwa sudut formasi juga telah rusak. Namun, ekspresi Xia Chen masih tenang. Jari-jarinya menari-nari di sisa cakramnya, mengendalikan formasi besar. Tentara ras darah terus mengalir dan runtuh pada formasinya, sementara sisa Dragon Blood Legion hanya mampu melindungi diri mereka sendiri pada saat ini. 108 mengki peringkat ke-12 Magical Beast telah dengan cepat ditebang, meninggalkan dia dengan lebih dari 10. Ini adalah pertempuran putus asa. Yezikyu, Tang Wan R, dan Cloud adalah sama. Pertempuran tingkat tinggi ini telah menghabiskan banyak energi mereka. Satu-satunya yang masih dalam kondisi puncaknya adalah Dong Mingyu. Namun, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk melindungi mengki. Sekarang banyak dari binatang ajaibnya telah terbunuh. Dia mampu melepaskan lebih banyak seni jiwa. Dapat dikatakan bahwa seni jiwa mengki memiliki efek menakutkan pada pertempuran kacau ini. Ketika pasukan ras darah memasuki wilayah spiritualnya, pikiran mereka akan menjadi lamban, secara tajam mengurangi kekuatan tempur mereka. Tanpa dia, segalanya akan jauh lebih buruk. Untuk melindungi mengki dari ahli top manapun yang menargetkannya, Dong Mingyu jarang meninggalkan sisinya. Setiap ahli yang mendekati mengki akan menuai hidup mereka. Dong Mingyu menakutkan, tetapi pertempuran semacam ini tidak memungkinkannya untuk menunjukkan potensi penuhnya. Saat dia melindungi mengki, yang paling bisa dia lakukan adalah memilih beberapa target kuat untuk mengurangi tekanan pada yang lain. Adapun Wilde, wujud raksasanya telah menghilang beberapa waktu lalu. Monster banteng darah peledak semuanya telah dibunuh dan dimakan olehnya. Tanpa energi mereka untuk mendukungnya, dia terpaksa kembali ke wujud 300 meternya. Ketika dia sudah tenang dari keadaan mengamuk, dia diliputi oleh gelombang kelelahan dan hampir pingsan. Dia buru-buru mengambil beberapa jatah daging untuk dimakan. Wilde makan saat dia bertarung, tetapi dia tetap lapar. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Dalam rasa laparnya, dia akhirnya memasukkan beberapa mayat dari korps armor hitam jiwa yang ditelan ke dalam mulutnya, hanya untuk langsung memuntahkannya. Meskipun dia tidak pilih-pilih, rasanya benar-benar tak tertahankan. Tak berdaya, Wilde hanya bisa bertarung sambil diderak kelaparan. Bahkan saat dia menghabiskan jatahnya, dia tidak bisa mengimbangi pengeluaran energinya. Waktunya hampir habis. Aliansi surga bela diri, besiaplah untuk pertempuran. Teriak ku jianying. Tablet kebajikan surga bela diri keluar. Tepat pada saat ini, kehampaan terbelah, dan seorang pria yang mengenakan jubah keluarga dewa muncul. Dia melepaskan tebasan pedangnya, mengirimkan seberkas cahaya pedang melalui pasukan ras darah. Semua ahli ras darah di garis serangannya dimusnahkan. Apa yang sedang terjadi? Apakah waktunya habis? Bukankah ada beberapa detik lagi? Melihat seseorang dari keluarga dewa keluar, orang-orang terkejut. Orang ini bukan Shen Cheng Feng. Itu adalah pria parubaya yang ramping dengan kumis dan janggut. Auranya sama kuatnya dengan Shen Cheng Feng. Dia adalah ahli neterpasej langkah ketiga yang memberikan tekanan yang mengkhawatirkan. Udara seorang taois abadi terpancar darinya. Ekspresi Xia Chen berubah saat pedang itu mendarat. Dia dengan marah berteriak, apa yang kamu lakukan? Serangan pria parubaya itu tidak hanya membunuh para ahli ras darah. Itu juga telah menghancurkan inti formasinya. Seluruh formasi hancur, dan pasukan ras darah menyerbu keluar. Legion Dragon Blue telah gagal menghentikan ras darah untuk waktu yang telah disepakati. Tentara ras darah telah berhasil menyerbu ke tanah benua surga Beladiri. Semua kekuatan, dengarkan perintahku. Hentikan pasukan ras darah, teriak pria parubaya itu. Apa? Prajurit Dragon Blood sangat marah. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Tepat ketika mereka akan berhasil, dia menghancurkan semua upaya mereka. Bukan hanya Dragon Blood Legion. Orang-orang Marsial Heaven Alliance semua marah. Ini tidak tahu malu ke puncak. Kamu mencari kematian. Mengamuk Xia Chen. Ini jelas mempermainkan Dragon Blood Legion. Keluarga surgawi tidak memiliki ketulusan. Kamu berani menghujat keluarga dewa. Anda adalah orang yang mencari kematian. Salah satu ahli Netter Passage di samping pria parubaya itu tiba-tiba menyerang. Dia cepat dan kejam, pedangnya tiba di depan Xia Chen dalam sekejap. Berhenti. Prajurit Dragon Blood mengamuk. Xia Chen bukan seorang pejuang dan pasti tidak bisa bertahan dari serangan dari ahli Netter Passage. Mereka berhenti peduli tentang tentara ras darah dan menyerang balik. Ledakan. Tepat saat pedang hendak menyerang Xia Chen, pedang lain menembus kehampaan, menghancurkan pedang penyerang. Kekosongan bergemuruh, dan pasukan besar ahli keluarga surgawi muncul. Mereka segera memblokir pintu keluar, membunuh para ahli ras darah. Orang-orang ini semua ahli Netter Passage, dan mereka dengan mudah menebang ahli ras darah dan korps armor hitam jiwa yang ditelan. Medan perang dikosongkan. Ada pun orang yang telah menyelamatkan Xia Chen, itu adalah Shen Cheng Feng. Dia dengan dingin menatap pria paruh baya itu. Kamu bencang, apa yang kamu lakukan? Heaven Splitting Blade milik lelaki tua itu sudah keluar. Dia sudah mulai menyerang, tetapi ketika Shen Cheng Feng muncul, Ku Jianying dan para ahli lainnya menariknya kembali. Jelas, Shen Cheng Feng telah mengawasi hal-hal sepanjang waktu. Adapun Ye bencang ini, Shen Cheng Feng akrab dengannya, jadi yang lain hanya bisa menonton. Hanya dari sini, mereka dapat mengatakan bahwa bagian dalam keluarga dewa sangat rumit. Sebelum mereka mengetahui apa masalahnya, hal cerdas yang harus dilakukan adalah terus menonton. Bagaimanapun, semua ahli yang hadir telah melihat bahwa Ye bencanglah yang dengan sengaja merusak barang-barang. Mereka semua bisa bersaksi untuk Dragon Blood Legion. Apa yang saya lakukan? Komandan ke-8, apakah kamu tidak melihat? Legion Dragon Blood gagal. Jika saya tidak ikut campur, pasukan ras darah akan menyerbu ke benua surga bela diri, kata Ye bencang dengan ringan. Omong kosong. Rajurit Dragon Blood telah kembali, dan sekarang satu-satunya yang memisahkan mereka dari Ye bencang adalah pasukan keluarga dewa. Diam, jika Anda terus menunjukkan rasa tidak hormat kepada komandan ke-7, maka Anda semua akan mati di sini. Teriak ahli yang telah menyerang Xia Chen. Kata-kata besar apa, saya ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan itu. Suara dingin tiba-tiba terdengar. Terkejut, semua orang melihat bahwa Long Chen telah kembali ke medan perang. Dia berlumuran darah, dengan luka di bahu, dada, dan pahanya. Cedera pada bahunya sangat dalam sehingga mereka bisa melihat tulangnya. Luka-luka itu memiliki energi kematian di dalamnya. Mereka menyedot energi kehidupan Long Chen sehingga dia tidak bisa sembuh. Itulah kekuatan ahli Netterpasej Langkah ke-4. Pupil orang-orang menyempit saat melihat luka-luka itu. Luka-luka itu disebabkan oleh ahli Netterpasej Langkah ke-4. Ras darah berbeda dari ras manusia, tetapi alam yang dikenal sebagai alam Netterpasej serupa untuk setiap ras, terutama kendali mereka atas energi hidup dan mati. Long Chen sebenarnya telah bertukar pukulan dengan ahli Netterpasej Langkah ke-4 dan selamat. Ketika mereka melihat apa yang dia pegang di tangannya, mereka menjerit kaget. Itu adalah kepala, kepala ahli darah bertanduk emas. Matanya terbuka lebar dan redup. Ekspresinya adalah salah satu teror dan kengganan. Long Chen benar-benar menyerbu ke dunia musuh dan membunuhnya di depan ahli Netterpasej Langkah ke-4, lalu kembali dengan kepalanya. Semua orang, termasuk Shen Cheng Feng dan Ye Bencang, terkejut. Apakah kamu yang menyerang saudaraku barusan? Long Chen melemparkan kepalanya ke Guoran. Dia mengambil handuk dan menyeka darah di tangannya. Mereka yang menghujat keluarga Dewa layak mendapatkan 10 ribu kematian. Membunuhnya hanyalah hukumannya. Apa? Apakah Anda punya pendapat? Ejek pria itu. Pendapat? Tidak? Jangan salah paham. Saya tidak punya pendapat. Petik 2. Ini membuat cibiran pria itu semakin besar. Dia jelas tidak peduli dengan Long Chen. Saya tidak pernah suka mengungkapkan pendapat saya. Karena Anda sudah mengakuinya, saya tidak perlu khawatir membunuh orang yang salah. Long Chen tersenyum. Long Chen, Ku Jianying dan yang lainnya mulai. Long Chen menyerang sebelum dia menyelesaikan kalimatnya dan meninju kepala orang itu tanpa peringatan apapun. Ini murni kekuatan tubuh fisiknya, tetapi dia sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Selamat menikmati.